7 Hari Kemudian Luan sedang berkultivasi dalam pengasingan di Pulau Harimau Surgawi. Dia masih jauh dari menyelesaikan pengasingannya. Selama tujuh hari ini, perang antara manusia dan binatang aneh berlangsung damai. Apalagi situasinya menjadi semakin baik. Artinya, tindakan pencegahan telah mencapai dampak yang signifikan. Sekte dan klan di persatuan tenang. Mereka tidak menimbulkan masalah lagi. Lagi pula, banyak hal telah terjadi. Belum lama ini persatuan sekte didirikan. Namun, urusan dalam negeri masih terus terjadi sehingga membuat pusing masyarakat. Sebagian besar hal yang terjadi berkaitan dengan persatuan es dan api. Namun, bukan persatuan es dan api yang menimbulkan masalah. Setelah tujuh hari damai, Dong Huasun tiba-tiba muncul di markas besar persatuan, yang mengguncang semua sekte dan klan. Dong Huasun kembali. Rupanya, persatuan es dan api telah mengirimkan pesan tersebut secara proaktif. Mereka ingin memberi tahu semua sekte dan klan bahwa mereka telah menyelamatkan rakyatnya. Rupanya mereka ingin mengintimidasi musuh. Namun, persatuan es dan api tidak mengambil kesempatan ini untuk membuat keributan di persatuan. Mereka hanya meminta Dong Huasun untuk melakukan tur keliling Union. Mereka tidak menyebutkannya lagi. Bagaimanapun, efek pencegahannya sudah jelas. Sekte surga tersembunyi banyak berdiskusi tentang hal itu. Karena Luan tidak ada di sini, persatuan es dan api menjaga operasi mereka tetap sederhana. Terutama ketujuh wanita itu, mereka tidak ingin memberikan kesempatan kepada musuh untuk memanfaatkan mereka. Namun, situasi baik tersebut tidak bertahan lama. Tiga hari kemudian, markas besar persatuan diguncang pada malam yang sama. Semua orang berkumpul di lantai paling atas untuk rapat. Tentu saja, itu terkait dengan invasi binatang aneh. Saat ini, sejumlah besar binatang aneh peringkat delapan muncul dari empat penjuru delapan benua kuno. Jumlah dan kompetensi binatang aneh itu berbeda seperti langit dan bumi. Garis pertahanan delapan benua kuno begitu besar sehingga Heaven Masters Level 8 tidak dapat menutupi semuanya. Beberapa binatang aneh peringkat delapan diblokir, tetapi kebanyakan dari mereka telah memasuki delapan benua kuno. Mereka hanyalah binatang aneh peringkat delapan yang ditemukan orang. Masih banyak lagi yang belum mereka temukan. Invasi tiba-tiba terhadap binatang aneh itu di luar perkiraan persatuan. Menurut perkiraan mereka, binatang aneh itu tidak akan pulih secepat itu. Sekalipun mereka sudah pulih, mereka seharusnya melakukannya perlahan-lahan. Mereka seharusnya tidak melancarkan serangan balik sebesar itu. Aneh sekali. Namun, masalah persatuan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan situasi saat ini, bukan menemukan penyebabnya. Dengan begitu banyak binatang aneh level delapan yang mengganggu delapan benua kuno, mereka dapat menembus garis pertahanan luar persatuan sekte setelah beberapa saat. Mereka bisa masuk jauh ke dalam benua dan membantai makhluk di sana. Namun, masalah yang lebih penting adalah dengan masuknya begitu banyak binatang ajaib kelas delapan, mereka dapat membentuk formasi teleportasi untuk menarik lebih banyak lagi binatang ajaib kelas delapan. Mereka tidak perlu melewati kawasan pantai. Binatang mistik dari kelas delapan ke bawah dapat melewati susunan teleportasi, dan binatang mistik kelas sembilan tidak akan dapat mendeteksi mereka sama sekali. Alhasil, garis pertahanan pantai menjadi hiasan tak berguna. Ini adalah masalah yang sangat serius, dan aliansi harus menemukan solusinya. Faktanya, ketika sekte tersebut menetapkan garis pertahanan pantai, mereka sudah mulai mendiskusikan situasi dan metode di masa depan. Kesimpulan semua orang adalah mengevakuasi garis pertahanan pantai. Benar sekali, tarik semua garis pertahanan pantai, kumpulkan semua kekuatan, dan bersiap untuk pertempuran tahap kedua. Alasannya sangat sederhana. Garis pertahanan pantai berada tepat di sebelah laut. Faktanya, itu sangat berbahaya. Hanya dalam 2 hingga 3 bulan, guru surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Setelah cukup banyak musuh yang menginvasi daratan, mereka dapat bekerja sama dengan binatang aneh di lautan untuk melancarkan serangan menjepit ke garis pertahanan pantai. Garis pertahanan pantai sudah kehilangan maknanya. Tidak ada gunanya jika begitu banyak guru surgawi yang mati karena hal ini. Namun, tidak ada keraguan bahwa harga yang harus dibayar sangatlah besar. Meskipun mereka dapat melindungi jumlah guru surgawi, orang-orang biasa akan lebih menderita. Ide inti dari fase ini adalah bahwa sekte akan mempertahankan basis mereka sendiri dan menggunakan seluruh delapan benua kuno sebagai medan perang untuk bertarung. Tidak diragukan lagi, pertempuran ini akan sangat kacau dan sulit. Namun, jika sudah begini, yang jadi persoalan bukanlah apakah mereka bersedia atau tidak. Hari itu, aliansi sekte tidak memberikan perintah untuk segera mundur. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, setelah dua hari, sejumlah besar binatang mistis kelas delapan menyerbu delapan benua kuno setiap malam. Akhirnya, aliansi sekte mencapai konsensus untuk menarik garis pertahanan pantai. Hanya dalam satu hari, garis pertahanan pantai berhasil dievakuasi seluruhnya. Semua anggota aliansi sekte kembali ke kam dan markas mereka masing-masing. Ada pun para guru surgawi di dunia. Mereka yang ingin bertarung dengan bebas dibebaskan. Mereka yang ingin mengikuti perintah dikirim ke empat kerajaan besar. Menyerahkan garis pertahanan pantai juga berarti melepaskan informasi intelijen tentang jumlah makhluk mistis yang menyerang perbatasan. Setelah garis pertahanan ditarik, aliansi sekte tampaknya jatuh ke dalam kegelapan. Pertarungan dalam kegelapan hanya bisa menjadi pertarungan yang kacau balau. Aliansi sekte telah meminta setiap sekte untuk mengirimkan setidaknya 100 master surgawi level delapan dan 400 master surgawi level tujuh untuk berpatroli di delapan benua kuno. Mereka akan membersihkan binatang mistis di negara dan wilayah utama dengan populasi besar. Pada saat yang sama, mereka akan mengumumkan lokasi negara dan wilayah tersebut. Mereka akan mengirim orang sebanyak mungkin untuk berlindung. Namun, itu hanyalah setetes air dalam situasi dunia saat ini. Aliansi sekte sangat kuat. Setidaknya, mereka bisa dengan mudah menghancurkan semua binatang mistis yang menyerang perbatasan. Namun, delapan benua kuno terlalu besar. Mereka tidak dapat menemukannya. Empat hari lagi telah berlalu. Itu juga tujuh hari setelah invasi besar-besaran terhadap binatang mistis. Hanya dalam tujuh hari, banyak makhluk di delapan benua kuno berada dalam situasi yang mengerikan. Itu benar-benar kepunahan. Dalam tujuh hari, lebih dari seratus juta orang meninggal. Namun, itu hanyalah permulaan. Di benua-benua, orang-orang yang mendapat berita dengan gila-gilaan melarikan diri ke negara dan wilayah yang ditentukan. Tempat yang paling ingin mereka kunjungi adalah empat kerajaan besar. Namun, ketika dunia berada dalam bahaya, formasi teleportasi yang dibuka sekte untuk orang-orang menjadi terbatas. Mereka membutuhkan guru surgawi di luar sekte untuk membukanya, termasuk beberapa formasi teleportasi publik. Segera, formasi teleportasi menjadi hal yang paling berharga. Banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Mereka meminta harga setinggi langit. Hampir semua orang yang melewati formasi teleportasi akan dijual. Dunia berada dalam kekacauan. Dibandingkan dengan masa lalu, dunia sekarang berada dalam kekacauan yang nyata. Di markas besar aliansi sekte, ini berbeda dari pertemuan pagi sebelumnya. Sekarang, rapat bisa dimulai kapan saja. Hanya dalam beberapa hari, banyak anggota sekte yang terluka. Semua orang merasakan tekanan, termasuk perwakilan sekte lainnya. Namun, itu hanyalah permulaan. Binatang mistis level 8 berani menyerang perbatasan. Apalagi setelah garis pertahanan ditarik, mereka akan semakin tidak bermoral. Bagaimana jika monster mistis level 9 segera menyerbu perbatasan? Apa yang harus mereka lakukan saat itu? Masalah ini membuat semua sekte merasa berat. Saat ini banyak orang yang mengingat keberadaan klan Hachiko. Saat ini, dalam pertemuan tersebut, seorang perwakilan mau tidak mau bertanya. Bagaimana kalau, kita pergi mencari klan Hachiko? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh lantai atas menjadi sunyi senyap. Berbeda dengan sebelumnya yang ada yang langsung keberatan, kali ini semua terdiam. Ini karena semua orang menyadari bahwa, situasinya sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh sekte. Oke, situasi saat ini sudah seperti ini, apalagi di masa depan. Setelah sepuluh napas penuh, orang kedua berbicara. Suaranya sangat berat saat dia berkata, tapi klan Hachiko sudah pensiun. Apakah mereka akan peduli dengan kita? Kita semua adalah manusia. Bagaimana mungkin mereka tidak peduli? Ketika orang sebelumnya melihat seseorang telah meresponsnya, dia segera berkata, klan Hachiko bisa melindungi kita di masa lalu. Mengapa mereka tidak bisa melakukannya sekarang? Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selama mereka muncul kembali, saya khawatir makhluk mistis ini secara otomatis akan melarikan diri kembali ke laut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terdiam. Klan Hachiko memang memiliki kemampuan ini. Penampilan mereka saja sudah cukup untuk menghalangi dunia. Tapi mungkinkah ada masalah dengan pensiunnya klan Hachiko secara tiba-tiba? Orang lain angkat bicara. Kalau tidak, kenapa mereka tiba-tiba pensiun? Bagaimana bisa ada masalah dengan klan sekuat itu? Siapa yang bisa mengancam mereka? Seseorang membalas. Ada ribuan alasannya. Kami tidak bisa menebak sama sekali. Kalaupun ada masalah, kami hanya bisa memastikannya setelah mengunjunginya. Setelah keempat orang tersebut angkat bicara, perlahan-lahan semakin banyak perwakilan yang berpartisipasi dalam pembahasan gagasan ini. Dari kematangan ide setiap orang, berarti mereka telah memikirkan ide tersebut secara pribadi. Hanya saja mereka dengan keras kepala bertahan dan tidak ada yang menyebutkannya sebelumnya. Namun, saat diskusi semakin riu, tiba-tiba terdengar suara keberatan. Saya tidak setuju. Diskusi langsung terhenti tiba-tiba. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Orang yang mengatakan ini tidak lain adalah pemimpin sekte dari sekte api karma, Juenian. 2422 Keberatan tiba-tiba Juenian mengejutkan sekaligus masuk akal. Di antara semua sekte, Juenian adalah orang yang paling membenci klan Hachiko. Namun, bahkan sekte lain pun tidak tahu mengapa Juenian begitu kesal. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi antara Juenian dan klan Hachiko. Tapi apapun yang terjadi, perwakilan lainnya tidak bisa bercanda tentang sekte mereka yang terseret ke dalam jurang bersama dengan Juenian. Klan Hachiko akhirnya pensiun. Kita akhirnya bisa berdiri kembali. Apakah kamu ingin mengundang mereka kembali dan membungkuk kepada mereka? Wajah Juenian muram saat dia berteriak. Banyak perwakilan yang mendengar ini dan mengerutkan kening. Sejujurnya, klan Hachiko tidak melakukan apapun terhadap mereka. Paling-paling, mereka memberi mereka beberapa perintah yang tidak dapat mereka tolak dan harus mereka ikuti. Mereka tidak meminta apapun lagi. Mereka tidak meminta upeti dan tidak memamerkan kekuasaannya setiap hari. Kini, tampaknya pengorbanan kecil ini tidak sia-sia dibandingkan dengan kedamaian dan keamanan yang bisa mereka peroleh. Selain itu, kata-kata Juenian menjijikan. Siapa yang tidak ingin menjadi yang teratas di dunia? Selain klan Hachiko, semua orang tidak pantas hidup. Bukankah dunia di hadapan mereka akan sama saja? Bukan itu masalahnya. Moche memandang Juenian dan berkata dengan suara rendah, lebih dari 10 juta orang meninggal setiap hari. Apakah Anda ingin semakin banyak orang mati karena kemarahan? Setiap hari ekstra, setiap menit ekstra, banyak orang akan meninggal. Itu sama bahkan ketika kita sedang berbicara. Sekte Apikarma selalu bertanggung jawab menyelamatkan dunia. Mengapa kamu tidak peduli dengan kehidupan dunia sekarang? Setelah Moche selesai berbicara, banyak perwakilan yang mengangguk. Wajah Juenian pucat saat dia mengepalkan tinjunya. Tapi dengan begitu banyak orang dan Moche sebagai targetnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Moche mengabaikan Juenian dan berkata kepada semua orang, semua orang pasti sudah memikirkan hal ini sejak lama. Tidak ada gunanya membahasnya lebih jauh. Semua sekte, angkat tangan untuk memilih. Mereka yang setuju untuk pergi ke klan Hachiko, angkat tangan. Lalu, Moche mengangkat tangannya. Perwakilan sekte di kubu yang sama juga mengangkat tangan. Kemudian, perwakilan sekte lain juga mengangkat tangan. Segera, lebih dari separuh sekte mengangkat tangan. Pada akhirnya, hanya tersisa 10 sekte. Beberapa dari mereka memikirkannya dan memutuskan untuk mengangkat tangan, termasuk sekte yang berada di pihak yang sama dengan sekte Apikarma dan sekte Guang Yu. Benar, sekte Apikarma dan sekte Guang Yu tidak mengangkat tangan. Namun, dengan banyaknya orang yang mengangkat tangan, masalah tersebut telah diputuskan. Moche meletakkan tangannya dan berkata, karena semua orang setuju, maka masalah ini diselesaikan. Apalagi harus dilakukan secepatnya. Sekarang, yang tersisa hanyalah pertanyaan siapa yang akan pergi. Saya ingin tahu siapa di antara Anda yang ingin secara sukarela memikul tanggung jawab berat ini. Begitu dia mengatakan ini, semua orang kembali terdiam. Mengunjungi klan Hachiko, kedengarannya menakutkan. Klan Hachiko tidak pernah mengizinkan siapapun dari sekte tersebut mengambil inisiatif untuk menemui mereka. Mereka tidak mengizinkan siapapun mengganggu mereka. Sebelum mereka pensiun, mereka juga telah mengatakan kepada sekte tersebut untuk tidak mencari mereka. Apa yang mereka lakukan sekarang pada dasarnya adalah tidak mematuhi perintah. Mengingat temperamen klan Hachiko, kemungkinan besar mereka akan melanjutkan masalah ini dan membunuh orang yang langsung pergi ke sana. Mereka bahkan mungkin melibatkan sekte mereka sendiri. Status orang yang pergi ke klan Hachiko pasti tidak rendah. Paling tidak, hanya seorang tetua inti yang memiliki kualifikasi. Terlebih lagi, bahkan jika seorang tetua inti pergi, kemungkinan besar hal itu akan membuat marah klan Hachiko. Yang terbaik adalah melepaskan guru surgawi tingkat 9. Namun, tidak ada guru surgawi tingkat 9 yang mau mengambil risiko sebesar itu dan mati sia-sia. Oleh karena itu, masalah ini kedengarannya sederhana, tetapi orang yang akan pergi sangat sulit untuk memutuskan. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Dan setelah kebuntuan yang begitu lama, pandangan semua orang sama-sama melihat ke satu tempat, ke satu orang. Itu tidak lain adalah Yangmu. Yangmu secara alami memperhatikan tatapan semua orang. Dia sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apapun. Dia pura-pura tidak melihat apapun. Pada saat ini, pemimpin sekte Bumi Huangding tiba-tiba membuka mulutnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Yangmu, saya ingin tahu apakah aliansi APS dapat memikul tanggung jawab yang berat ini. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Selama seseorang membuka mulutnya, itu sudah cukup. Segera, seseorang menggema, itu benar. Aliansi Master Lu memiliki hubungan dekat dengan Tuan Muda Klan Fu. Klan Fu juga merupakan kepala Klan Hachiko. Jika aliansi Master Lu melangkah maju, pasti tidak akan ada masalah. Itu benar. Itu hanya sekedar bertanya, pasti tidak akan ada masalah. Semua orang berbicara satu demi satu, menyebabkan alis Yangmu semakin menegang. Dia menjadi sasaran bujukan bagi sebagian besar sekte. Bahkan Chen Kuang memandangnya, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Bisakah mereka membiarkan Luan pergi dan menemui mereka? Tentu saja tidak, Luan saat ini sedang dalam pengasingan. Bahkan jika dia tidak sedang mengasingkan diri, kepala Klan Fu telah meminta agar tidak ada seorang pun sebelum mencapai guru surgawi tingkat sembilan yang bisa pergi, belum lagi wanita lain di klan tersebut. Tentu saja, Yangmu tidak bisa mengatakan hal ini dengan lantang. Oleh karena itu, ketika semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, dia langsung membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, kami tidak bisa melakukannya. Begitu ini dikatakan, Huang Ding tercengang. Dia bertanya, mengapa? Tidak ada alasannya. Yangmu berkata, masalah ini menyangkut seluruh aliansi sekte. Bagaimana tanggung jawab berat ini bisa berada di pundak aliansi APS saya sendiri? Saya punya saran, mengapa setiap sekte tidak mengirim satu orang dan pergi ke klan Hachiko bersama-sama? Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Memang, ini adalah metode yang adil. Namun, sebagian besar orang masih merasa tidak puas dengan sikap Yangmu. Pergi ke klan Hachiko kemungkinan besar berarti bunuh diri bagi mereka. Namun, di mata mereka, Luan akan pergi tanpa membayar harga apapun. Aliansi APS bahkan tidak mau melakukan hal sekecil itu. Kenyataannya, apa yang dikatakan Yangmu adalah apa yang telah dikatakan Liu Yi padanya. Bagi Liu Yi, tidak sulit menebak situasi saat ini. Perkataan Yangmu sangat adil, dan tidak ada alasan untuk menolak. Benar saja, meski semua orang merasa tidak puas, masalah ini tidak bisa ditunda. Pada akhirnya, mereka mengikuti saran Yangmu dan mengirimkan satu orang dari setiap sekte. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka, semua orang akhirnya mengertakkan gigi dan memutuskan bahwa setiap sekte akan mengirimkan guru surgawi tingkat 9. Undang-undang tidak bisa menghukum mayoritas. Delapan benua kuno sedang menghadapi krisis seperti itu. Klan Hachiko tidak akan membunuh begitu banyak master surgawi tingkat 9. Meski begitu, semua orang sangat gugup. Setiap sekte dengan cepat mengirim seseorang, dan Ice Fire Alliance telah memutuskan orang tersebut sejak awal. Itu tidak lain adalah Liu Yi sendiri. Tentu saja, hanya orang-orang dari klan Hachiko yang bisa mewakili aliansi APS. Fakta bahwa Yao, si cantik yang, dan Liu Yi adalah istri Luan bukanlah rahasia. Klan Hachiko pasti tahu, jadi hanya satu dari tiga wanita yang bisa mewakili mereka. Yao adalah putri semoku. Tidak pantas baginya untuk ikut serta dalam masalah ini. Meskipun si cantik yang pintar, kepribadiannya terlalu dingin. Dia akan dengan mudah menimbulkan masalah. Terlebih lagi, jika Yao atau si cantik yang pergi, Liu Yi tidak akan merasa nyaman. Jadi, dia hanya bisa pergi sendiri. Segera, orang-orang dari masing-masing sekte sudah berkumpul di lantai paling atas. Kenyataannya, tidak banyak perubahan dari orang-orang yang duduk di sini sebelumnya. Namun, sangat mengejutkan bahwa Liu Yi menggantikan Yang Mu dan duduk di sini. Tapi, mereka harus pergi ke klan mana? Saat semua orang hendak berdiskusi, suara Liu Yi lebih cepat dari siapapun. Dia langsung berkata, saya tidak menyarankan pergi ke klan Fu. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka semua memandang Liu Yi. Saya yakin semua orang sangat memahami sifat klan Fu. Jika Anda melanggar perintah mereka untuk menemui mereka, mereka mungkin tidak akan memberi Anda muka apapun. Liu Yi berkata, mengapa kita tidak memilih klan dengan temperamen yang lebih baik? Semua orang memang ingin menyarankan pergi ke klan Fu. Namun, setelah mendengar kata-kata Liu Yi, dan memikirkan tentang bagaimana Tuan Muda Klan Fu bertindak melawan Putri Klan Chu, dan bagaimana dia mengancam semua master sekte, semua orang merasa sangat lemah di hati mereka. Memang, Klan Fu bukanlah tempat yang bersahabat. Namun, jika mereka menemui klan yang lebih lemah dari klan Hachiko, itu tidak akan efektif. Akan lebih baik jika bertemu dengan tiga klan teratas. Selain klan Fu, hanya tersisa klan Li dan klan Gao. Mengapa kita tidak pergi ke klan Gao? Chen Kuang membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, sebagai perbandingan, meskipun klan Gao sombong, mereka memang lebih ramah. Bahkan jika mereka tidak setuju untuk membantu kita, kemungkinan mereka menyerang kita tidak tinggi. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Sebenarnya tidak ada yang percaya diri, tapi mereka harus punya tujuan. Setelah sebagian besar dari mereka setuju untuk pergi ke klan Gao, semua orang segera pindah. Mereka mengaktifkan susunan teleportasi dan menuju ke delapan negeri kuno. 2423. Delapan benua kuno, delapan negeri kuno. Di tengah gunung, susunan teleportasi muncul di satu sisi gunung. 32 orang keluar. Sebelum memasuki susunan teleportasi, mereka masih berdiskusi tanpa henti. Namun setelah tiba, mereka menjadi sangat diam. Tidak peduli seberapa kuat mereka atau seberapa terkenalnya mereka di luar, begitu mereka tiba, mereka akan merasakan tekanan tak terlihat yang membuat mereka sangat berhati-hati dan penuh hormat. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. 32 orang terbang di udara dan dengan cepat sampai di puncak gunung lainnya. Masing-masing dari delapan gunung memiliki susunan teleportasi yang berbeda. Susunan teleportasi di depan mereka adalah yang mengarah ke klan Gao. Susunan teleportasi berada tepat di depan mereka, tetapi ke-32 orang itu sepertinya membeku. Mereka saling memandang, tapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Semua orang menemui jalan buntu. Akhirnya, setelah beberapa tarikan nafas, beberapa orang di depan masuk dan menghilang di depan semua orang. Karena semua orang sudah ada di sini, jika mereka tidak masuk, mereka pasti akan menjadi musuh publik sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka menguatkan diri dan berjalan maju. Suara mendesing. Setelah 32 orang masuk, susunan teleportasi menghilang dan delapan negeri kuno menjadi sunyi senyap lagi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah Klan Hachiko, wilayah klan Gao. Wilayah setiap klan sangatlah luas dan memiliki ciri khas tersendiri. Klan Fu terletak di sepanjang pantai. Pemandangan laut yang menakjubkan bagaikan ilusi. Gunung berapi klan Chu yang menjulang tinggi bagaikan ujung dunia. Suhu yang mengerikan sungguh menakutkan. Karena klan Gao memiliki atribut bumi tertinggi, keunikan wilayah mereka secara alami terkait dengan atribut bumi. Ini adalah hamparan tanah yang sangat luas, dan ada banyak sekali patung besar yang didirikan di tanah. Bagian atas patung mencapai awan dan ujungnya tidak terlihat. Panjang dan diameter setiap patung setidaknya 2000 kaki. Patung-patung ini tidak meniru apapun. Itu bukanlah patung dewa atau binatang aneh. Itu adalah pilar murni, namun setiap pilar diukir dengan pola yang rumit, seperti pilar yang menopang langit. Tidak hanya itu, meskipun setiap patung memiliki atribut bumi, namun bahan yang digunakan sangat berbeda-beda. Ada yang bebatuan, ada yang tanah keras, bahkan ada yang pasir. Atribut bumi di sini sangat rumit, tetapi kesamaannya adalah semuanya berwarna hitam. Di tengah semua patung tersebut, terdapat sebidang tanah datar yang luas dengan diameter sekitar 100 mil. Ini adalah tempat tinggal Klan Gao. Bangunan di sini sangat besar dan tampak sangat megah. Di luar dataran tengah, susunan teleportasi tiba-tiba terbuka di antara patung-patung. Setelah itu, 32 orang keluar dari sana. Ini adalah pertama kalinya sebagian besar dari mereka datang ke wilayah Klan Gao. Saat mereka tiba, semua guru surgawi menarik nafas dalam-dalam. Sungguh aura atribut bumi yang kaya. Dengan atribut bumi yang kaya dan murni, wilayah sumber daya manapun akan sangat terpisah darinya. Jika dia bisa berkultivasi di sini, itu pasti akan bermanfaat bagi kekuatannya. Ada banyak guru surgawi tipe bumi yang hadir, seperti wakil master sekte dari sekte tanah besar. Kita harus tahu bahwa bagi guru surgawi tingkat 9, bahkan wilayah sumber daya terbaik pun akan memiliki pengaruh yang kecil, namun di sini, dia benar-benar merasa bahwa kekuatannya yang kokoh sebenarnya sedang mengendur. Namun, mereka di sini bukan untuk melihat-lihat dan mengagumi pemandangan. Tidak peduli betapa nyamannya tubuh mereka, ekspresi semua orang sangat tegang, dan mereka tidak merasa lega sedikitpun. Semua orang berdiri di sana, tidak berani bergerak, menunggu pemandu datang. Benar saja, setelah beberapa nafas, sesosok tubuh terbang. Itu adalah orang yang hanya berada di level 8. Meski begitu, orang-orang dari aliansi sekte tetap menghormati dan membungku hormat. Orang ini melihat ke-32 orang di depannya. Tanpa menunggu orang-orang dari aliansi sekte berbicara, dia dengan cepat berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada rasa hormat dari guru surgawi tingkat 8 terhadap guru surgawi tingkat 9 dalam kata-katanya, tetapi orang-orang ini tidak marah sama sekali. Sebaliknya, mereka malah semakin panik setelah dimarahi. Setelah saling memandang, Chen Kuang mengambil inisiatif untuk berbicara dan berkata dengan hormat, sekarang binatang aneh di laut telah menyerbu benua, kami tidak dapat menghadapinya. Banyak orang telah mati di dunia, jadi kami ke sini untuk mengunjungi klan Gao. Mendengar ini, orang ini mengerutkan kening dan berkata, kami tidak lagi peduli dengan masalah benua ini. Ini. Orang-orang dari aliansi sekte saling memandang, tidak tahu harus berkata apa atau apakah mereka harus segera berbalik dan pergi. Namun, saat mereka menemui jalan buntu, orang di depan mereka berbicara lagi dan berkata, kalian semua tunggu di sini, saya akan pergi dan melapor. Dengan itu, orang ini dengan cepat menghilang di depan mata semua orang. Melihat orang ini pergi, guru surgawi tingkat 9 ini benar-benar menghela nafas lega. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan guru surgawi tingkat 7 dari klan Hachiko adalah sosok yang dihormati oleh mereka. Itu seperti sekte biasa-biasa saja di benua itu yang ada di depan mereka. Mereka tidak perlu menunggu lama dan orang ini segera kembali. Tubuh semua orang langsung menegang saat mereka menunggu jawaban dengan gugup. Kepala klan tidak punya waktu untuk bertemu denganmu, kata orang ini, tetapi tuan muda ada waktu luang. Ikuti saya. Mendengar ini, semua orang senang. Mereka semua sangat pintar. Jika orang ini tidak membalas teguran, itu berarti klan Gau tidak menyalahkan mereka. Tidak peduli apa, nyawa mereka terselamatkan. Tidak masalah meskipun mereka kembali dengan tangan kosong. Semua orang mengikuti orang ini dari dekat dan meninggalkan kelompok patung yang mencapai langit. Mereka dengan cepat memasuki dataran tengah di tanah. Sepanjang jalan, banyak anggota klan Gau menoleh untuk melihat mereka. Tidak hanya ada orang yang bisa melihatnya, tapi ada juga aura kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti indera mereka. Setiap aura cukup membuat hati semua orang bergetar. Ada perbedaan kekuatan yang jelas. Jelas sekali kedatangan mereka diperhatikan oleh banyak anggota klan Gau. Entah kenapa, di bawah tatapan dan aura ini, mereka menyelinap seperti pencuri. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Mereka digiring sampai ke sebuah gedung tinggi. Orang ini menuntun mereka terbang langsung ke lantai atas gedung. Mereka mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki gedung. Segera, mereka tiba di ruang tamu yang besar. Di ruangan besar itu, sudah ada seseorang yang duduk di ujung meja. Itu tidak lain adalah tuan muda dari klan Gao, Gao Zansing. Di antara 32 orang sekte tersebut, beberapa dari mereka pernah melihat Gao Zansing sebelumnya. Tentu saja, mereka mengenalinya. Namun, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, kekuatan Gao Zansing tidak terlalu tinggi. Sekarang, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa Gao Zansing sudah berada di level ke-9. Gao Zansing tidak perlu menyembunyikan auranya dari siapapun. Dia melihat orang-orang ini datang. Ada banyak kursi, tapi dia tidak meminta mereka duduk. Karena Gao Zansing tidak mengatakan apapun, tidak ada yang berani duduk. Mereka semua membungkuk hormat dan berkata, Salam, tuan muda klan Gao. Gao Zansing tidak langsung bereaksi. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada salah satu dari mereka. Nona Liu, kita bertemu lagi, kata Gao Zansing. Tidak, aku harus memanggil munyonya lu sekarang, kan? Semua orang terkejut. Liu Yi tidak menyangka Gao Zansing akan berbicara dengannya terlebih dahulu. Berbeda dengan orang-orang dari sekte lain, Liu Yi tidak membungkuk. Nada suaranya sangat tenang. Dia memandang Gao Zansing dan berkata, Ya, sudah lama tidak bertemu. Padahal, keduanya baru bertemu satu kali. Saat itulah Fuyu dan Gao Zansing muncul bersama di konferensi apotekar. Sudah tiga tahun sejak itu. Namun, sejujurnya, Liu Yi masih sedikit gugup saat menghadapi Gao Zansing. Bagaimanapun, Gao Zansing mencintai Fuyu dan mereka pernah bersama sebelumnya. Namun, Fuyu sekarang adalah istri Luan. Dia juga istri Luan. Tidak dapat dihindari bahwa Gao Zansing akan melampiaskan amarahnya padanya. Namun, Liu Yi memang meremehkan toleransi Gao Zansing kali ini. Gao Zansing tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan berkata, Nyonya Lu, silakan duduk. Semua orang kaget saat mendengar ini. Ada begitu banyak orang, tetapi hanya Liu Yi yang diizinkan duduk. Ini cukup untuk menunjukkan perlakuan berbeda terhadap Tuan Muda Klan Gao. Liu Yi juga tidak mengharapkan ini, tapi dia tidak menolak. Dia berkata, Terima kasih, Tuan Muda, karena telah memberi saya tempat duduk. Liu Yi berjalan ke samping dan duduk. Berkontras dengan 31 orang yang masih berdiri. Hal itu membuat orang merasakan perbedaan status. Namun, ekspresi Gao Zansing sangat tenang. Dia memandang semua orang dan langsung ke pokok permasalahan. Saya tahu binatang aneh di laut sedang menyerang. Apa yang ingin Anda katakan? Semua orang saling memandang dan menundukkan kepala. Mereka tidak berani berbicara. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, Chen Kuang berbicara lagi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya malu untuk mengatakan bahwa setelah bergabung, kami tidak dapat menghentikan serangan binatang aneh itu. Masalah. Oleh karena itu, kami ingin meminta klan Hachiko untuk membantu. 2424 Ketika Chen Kuang selesai berbicara, seluruh ruangan kembali sunyi-senyap. Tak satupun dari orang-orang yang hadir berani berbicara. Mereka semua menundukkan kepala dan menunggu jawaban Gao Zansing. Di hadapan klan Hachiko, mereka tidak punya hak untuk bernegosiasi atau tawar-menawar. Gao Zansing memandang orang-orang ini. Setelah beberapa napas, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa tidak ada klan Hachiko yang akan melakukan apapun. Anda tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Begitu dia mengatakan ini, tubuh semua orang gemetar. Mereka semua mendonga dan wajah mereka menjadi pucat. Bolehkah saya bertanya pada Tuan Muda, mengapa ini terjadi? Chen Kuang mau tidak mau bertanya lagi. Tidak ada alasan. Kami punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Gao Zansing berkata, kita hanya bisa fokus pada satu hal. Kita tidak boleh diganggu. Ini. Orang-orang sekte itu saling memandang dan panik. Mereka bahkan merasa kehilangan banyak energi. Jika klan Hachiko tidak melakukan apapun, itu berarti mereka harus menghadapi semua binatang aneh di laut. Tapi, kita mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Seseorang akhirnya berani berbicara, suaranya bergetar. Itu urusanmu. Meski suara Gao Zansing tenang, namun juga sangat dingin. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Orang-orang sekte itu merasa hampa. Karena pihak lain telah mengatakan ini, itu berarti tidak ada jalan untuk kembali. Kamu melanggar peraturan dengan masuk tanpa izin. Aku sudah bersikap lunak dengan tidak membunuhmu. Gao Zansing memandang ke-31 Guru Surgawi tingkat 9 dan berbicara seolah-olah dia adalah seorang hakim. Namun, kamu harus dihukum. Semua orang gemetar saat mendengar ini. Wajah mereka menjadi pucat. Segera, banyak orang memohon ampun. Mohon ampun, Tuan Muda. Mohon ampun, Tuan Muda. Namun, Gao Zansing mengabaikan permintaan mereka. Dia segera berkata kepada orang-orang di depan pintu, bahwa mereka ke jalan absolut zen. Simpan mereka di sana selama 2 jam sebelum melepaskan mereka. Ya, Tuan Muda. Orang-orang dari klan Gao segera menerima perintah tersebut dan berteriak kepada orang-orang sekte tersebut, jika kamu tidak ingin lebih menderita, segera ikut denganku. Orang-orang sekte itu pucat. Meskipun mereka tidak tahu apa itu absolut zen pas, itu karena mereka tidak tahu bahwa itu menakutkan. Namun, jika mereka terus bertengkar, mereka mungkin akan membuat marah keluarga Gao. 31 Guru Surgawi tingkat 9 yang bermartabat tidak berani melawan dan hanya bisa pergi bersama mereka. Orang-orang dari 31 sekte pergi satu demi satu. Liu Yi hendak berdiri, tapi Gao Zansing berkata, Nyonya Lu, kamu tidak perlu pergi. Liu Yi duduk lagi dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda. Nyonya Lu, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya, kata Gao Zansing. Sekarang semua orang dari sekte telah pergi, tidak perlu menyembunyikan apapun. Kami sangat jelas tentang masalah klan Lu. Fuyu adalah istri sah Luan, jadi kamu bisa dianggap saudara perempuannya. Jika aku mempersulitmu, Fuyu pasti akan mendapat masalah denganku. Liu Yi secara alami tahu bahwa itu karena Fuyu, dan dengan karakter Liu Yi, dia tidak berpikir bahwa dia hidup di bawah lingkaran cahaya Fuyu. Kekuatan terbesar Liu Yi adalah dia bisa melihat semuanya dengan jelas, termasuk dirinya sendiri. Sekarang, dia sangat mendukung Fuyu. Bagaimana situasi benua ini sekarang? Gao Zansing bertanya, apakah binatang aneh itu melancarkan serangan besar-besaran? Liu Yi terkejut. Dia tidak menyangka Gao Zansing akan menanyakan pertanyaan ini. Sepertinya klan Hachiko sudah lama tidak memperhatikan situasi delapan benua kuno. Dia berkata, sudah banyak binatang aneh tingkat delapan yang menyerang benua ini. Aliansi sekte telah menarik garis pertahanan di sepanjang laut dan mulai memusatkan kekuatan mereka untuk menghadapi binatang aneh itu. Gao Zansing menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Dia berkata, orang-orang di dunia memang akan sangat menderita, tapi kami hanya bisa mengandalkan Anda. Hati Liu Yi menegang. Setelah memikirkannya, dia bertanya dengan lembut, mungkinkah klan Hachiko sedang dalam masalah? Gao Zansing memandang Liu Yi dan berkata, apakah kamu harus tahu atau tidak? Itu terserah Fuyu, bukan aku. Liu Yi tahu bahwa dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan, jadi dia menganggup dan tidak bertanya lebih jauh. Ruangan besar itu sunyi selama beberapa saat. Gao Zansing tiba-tiba bertanya, bagaimana kabar Luan akhir-akhir ini? Apakah dia sudah meningkatkan kekuatannya? Liu Yi terkejut. Dia tidak menyangka Gao Zansing akan berinisiatif bertanya tentang Luan. Setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia sedang mengasingkan diri, mencoba menerobos ke tahap akhir level delapan. Kecepatan kultifasinya tidak lambat, Gao Zansing menganggup dan berkata, namun, dia masih jauh dari level Fuyu. Katakan padanya untuk berkultifasi lebih cepat. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Dia harus tetap berada di sisi Fuyu sesegera mungkin. Liu Yi sedikit bingung. Dia memandang Gao Zansing dengan bingung. Fuyu adalah wanita yang sangat sombong dan menyendiri. Gao Zansing berkata, bantu aku memberitahu Luan bahwa dia menderita sekarang, tapi tidak ada yang bisa berdiri di sisinya dan membantunya. Jika Luan benar-benar mencintai Fuyu, maka dia harus berkultifasi lebih keras. Liu Yi sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira situasi Fuyu saat ini akan begitu berbahaya. Gao Zansing sebenarnya sangat mengkhawatirkannya. Fuyu belum memberitahunya tentang hal ini, begitu pula Luan. Oke, Liu Yi segera berkata, saya pasti akan memberitahunya. Gao Zansing menganggup dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Liu Yi berpikir sejenak dan bertanya, saya ingin tahu. Bagaimana keadaan Klan Chu dan Klan Kang sekarang? Apakah mereka masih akan menyerang Luan? Kemungkinan hal ini sangat kecil. Gao Zansing berkata langsung, kecuali Klan Chu dan Jiang tidak ingin hidup lagi, itu hampir mustahil. Luan bisa berkultifasi dengan nyaman. Klan Hachiko sangat sibuk sekarang. Mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Luan. Liu Yi menarik nafas ringan dan berkata, hanya ini yang ingin saya ketahui. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah memberitahu saya. Oke, Gao Zansing bangkit dan berkata, jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali. Masih ada yang harus kulakukan. Liu Yi membungkuk sedikit dan meninggalkan gedung. Dia dipimpin oleh anggota Klan Gao ke barisan transmisi patung. Dia memasukinya dan meninggalkan Klan Gao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dataran Rongshen, Markas Besar Aliansi. Ada banyak master surgawi level 9 di lantai paling atas. Semua orang dengan cemas menunggu orang-orang yang pergi untuk kembali. 15 menit penuh telah berlalu. Meski sangat singkat, hati setiap orang sangat gelisah. Tapi betapapun khawatirnya mereka, tidak ada yang berani pergi ke Klan Gao untuk bertanya. Tidak lama kemudian, formasi teleportasi tiba-tiba menyala di udara luar, dan sesosok tubuh anggun keluar darinya. Itu adalah Liu Yi. Namun, hanya Liu Yi yang kembali. Liu Yi terbang ke lantai paling atas dari luar. Semua orang bergegas maju dan bertanya, di mana yang lainnya? Kenapa kamu kembali sendirian? Liu Yi memandang semua orang dan tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia duduk di kursi Aliansi APS dan berkata, yang lain dikurung di absolute sok pas Klan Gao untuk dihukum. Mereka baru bisa pergi setelah 2 jam. Tubuh semua orang bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Tapi bagaimanapun juga, mereka merasa lega. Selama mereka tidak mati, itu kabar baik. Apa maksud Klan Gao? Seseorang buru-buru bertanya, apakah Klan Hachiko bersedia membantu kita? Tidak, Liu Yi berkata, sikap mereka sangat tegas. Mereka tidak akan membantu kita. Wajah semua orang menjadi sepucat kertas. Bahkan Klan Gao yang paling mudah diajak bicara pun sudah menyatakan sikap seperti itu, apalagi Klan lainnya. Untuk pertama kalinya, setiap orang merasa terisolasi dan tidak berdaya. Meski begitu banyak orang yang berdiri bersama, mereka merasa seperti ditinggalkan. Jejak harapan terakhir yang mereka miliki telah hancur. Semua orang jatuh ke dalam keadaan kosong dan terpaksa menghadapi kenyataan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti ini suatu hari nanti. Tidak peduli bagaimana mereka menghibur diri mereka sendiri, begitu Klan teratas di Samudera Paling Selatan dibangun kembali, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Saat itu, ketika Wang Yang Cheng pergi ke Samudera Paling Selatan, dia dikalahkan dan hampir terbunuh. Bahkan Wang Yang Cheng bukanlah tandingan mereka, apalagi mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah lama terdiam, seseorang berkata dengan panik, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menunggu kematian? Hati semua orang tenggelam ketika mendengar itu. Mulai sekarang, kepercayaan semua orang di sekte terhadap perang ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. 2425 Pada hari yang sama, 31 guru surgawi tingkat 9 kembali dengan luka-luka. 31 di antaranya terluka parah. Absolute Tremor pas memiliki kekuatan penekan yang kuat. Semua orang merasa seperti sedang membawa gunung di punggung mereka. Di bawah kekuatan penekan yang kuat, semuanya menderita luka dalam yang serius. Jika terus berlanjut, bahkan bisa menyebabkan luka dalam yang fatal. Bahkan jika itu hanya hukuman dua jam, setidaknya itu akan membuat guru surgawi tingkat 9 ini beristirahat selama setengah bulan. Setelah kejadian ini, semua orang menyerah untuk pergi ke klan Hachiko lagi. Lagi pula, jika mereka pergi menemui klan Hachiko lagi, mereka mungkin akan mati. Namun, jika mereka bertarung melawan binatang aneh itu, mereka mungkin akan selamat. Namun, semua orang tahu bahwa dampak terbesar dari kunjungan ini bukanlah 31 dari mereka yang terluka parah, melainkan sikap klan Hachiko. Sekarang, semua sekte sedang mempertimbangkan kembali bagaimana melanjutkan aliansi 31 sekte. 8 Benua Kuno, Kota Es dan Api Setelah Liu Yi kembali, Yao Yao dan si cantik yang mengetahui hasil misi ini. Ekspresi mereka sangat serius. Sikap klan Hachiko sangat jelas. Sebenarnya mereka sudah memperkirakan hal ini. Yao Yao telah bertanya kepada guru abadi dan permaisuri abadi tentang hal ini, dan keduanya sangat yakin bahwa klan Hachiko tidak akan mengambil tindakan. Setelah mendengar penjelasan Liu Yi tentang Gao Zanxing, hati Yao Yao dan si cantik yang menjadi sangat berat. Tampaknya situasi Fuyu saat ini sangat buruk. Semua orang telah menjadi istri Luan, dan Fuyu adalah istri sahnya. Tentu saja, mereka harus memikirkan Fuyu. Namun, Luan sudah bekerja keras dalam kultifasinya. Selain menyampaikan pesan tersebut, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Bagaimana dengan sekte-sekte itu? Si cantik yang bertanya, bagaimana reaksi mereka? Tidak ada yang mengatakan apapun. Semua orang pergi dengan tenang. Liu Yi berkata, tetapi setiap sekte pasti akan kembali dan mempertimbangkan kembali perang ini. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, beberapa sekte akan ingin mundur. Mendengar ini, ekspresi Yao Yao berubah. Dia berkata, jika mereka mundur, apa yang akan terjadi pada masyarakat? Jika mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa melindungi orang lain? Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kemungkinan sekte bergabung sangat kecil. Lebih baik bersembunyi dan hidup sampai akhir. Tetapi ketika saatnya tiba, semua binatang aneh akan menyerbu benua. Manusia akan dimusnahkan. Di mana kita bisa bersembunyi? Si cantik yang bertanya. Bukankah binatang aneh yang diusir dari delapan benua kuno itu sama? Liu Yi berkata, meskipun sangat sulit, kami masih bisa bertahan, tetapi itu akan sangat sulit. Yao dan si cantik yang terdiam. Mungkinkah klan Hachiko tidak mengambil tindakan karena mereka ingin semua sekte dan orang-orang di dunia menyadari hal ini? Malam berlalu dengan lancar hingga siang hari berikutnya. Aliansi sekte mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa mereka ingin mengundang semua sekte untuk mendiskusikan masalah penting bersama. Kali ini yang datang bukanlah perwakilan, melainkan seluruh pimpinan dan pemimpin. Liu Yi dari Liga Es dan Api juga datang sendiri. Jelas sekali, pentingnya pertemuan ini sangat berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Semua orang diam. Setelah sekian lama, pemimpin sekte tanah besar, Huang Ding, menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kali ini, saya mengundang kalian semua ke sini. Sebenarnya, kami ingin membicarakan hal-hal yang kami ingin bicarakan. Belum selesai kemarin, semua orang paham dengan sikap klan Hachiko. Kita perlu merencanakan ulang cara berperang ini. Kemarin, saya yakin semua sekte telah mendiskusikannya. Sekte tanah besar saya juga sama. Huang Ding memandang semua orang dan melanjutkan dengan nada berat. Hanya ada empat hasil dari perang ini. Yang pertama adalah kita menang dengan cepat dan bersih. Yang kedua adalah kita menang, tapi perang itu berlangsung lama, mungkin puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Yang ketiga adalah kita kalah, tapi perangnya berlangsung lama. Yang keempat adalah kita kalah, tapi kita kalah dengan sangat cepat. Ada empat kemungkinan, tapi hanya ada dua hasil. Kita menang atau kalah, binatang aneh itu tidak akan tawar-menawar dengan kita dan hidup berdampingan secara damai dengan kita. Jika kita menang cepat, kita bisa menyelamatkan nyawa sebagian besar orang. Jika kita menang perlahan, tidak hanya lebih dari separuh orang akan mati, bahkan sekte pun akan sama. Selain itu, ada banyak binatang aneh, dan kecepatan pemulihan mereka akan lebih cepat dari kita. Begitu binatang aneh itu kembali, kita tetap akan kalah. Saat dia mengatakan itu, Huang Ding berhenti dan berkata dengan nada berat, dan selama kita kalah. Umat manusia ditakdirkan untuk punah. Hati semua orang bergetar, dan alis mereka berkerut. Tidak ada yang berbicara. Huang Ding tidak mengatakan apapun lagi. Memang hanya ada empat kemungkinan tersebut, namun tiga di antaranya pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan umat manusia. Adapun kemungkinan pertama, itu adalah kemenangan cepat. Hanya delapan klan kuno yang memiliki kemampuan seperti ini, dan tidak mungkin bagi 31 sekte untuk mencapai ini. Jalan Buntu Benar-benar jalan buntu. Dalam menghadapi jalan buntu seperti itu, strategi apapun akan sia-sia. Hanya kekuatan yang bisa melindungi umat manusia. Segala sesuatu yang lain tidak berguna. Aku ingin tahu, bagaimana pendapat kalian semua. Setelah sekian lama, Huang Ding membuka mulutnya lagi. Dia memandang ke arah semua orang dan berkata, semuanya, jangan diam saja. Karena keadaan sudah seperti ini, ungkapkan pendapat kalian. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Saat dia mengatakan itu, lantai paling atas kembali sunyi. Semua orang diam, dan tidak ada yang berbicara. Akhirnya, setelah sekian lama, seseorang berbicara. Itu adalah kepala sekte Suancong, Wang Bing. Suaranya berat, dan dia berkata dengan ragu-ragu, mengapa tidak? Kita menemukan beberapa pulau tersembunyi di lautan dan bersiap untuk masa depan. Semua orang gemetar dan memandang Wang Bing. Namun yang mengejutkan, tidak ada yang membantah perkataan Wang Bing. Melarikan diri. Semakin awal mereka melarikan diri, semakin baik mereka mempertahankan kekuatan mereka. Melihat tidak ada yang membantah, Wang Bing melanjutkan, jika kita pergi sekarang, kita akan memiliki cukup kekuatan untuk berdiri di lautan dan menemukan tempat yang tenang. Namun, jika kita terlambat berangkat dan menderita banyak korban, kita hanya akan terjebak dalam perlombaan lari. Kami bahkan tidak punya hak untuk hidup. Pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan seluruh umat manusia. Semua orang terdiam, tapi alis mereka semakin berkerut. Kali ini, setelah sekian lama, tidak ada yang berbicara. Jika keheningan ini terus berlanjut, akan tetap sama tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Wang Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Dia memandang Mo C dan Wang Yang Cheng dan berkata, Saudara Mo, Saudara Wang, bagaimana pendapat kalian berdua? Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Sejujurnya, dengan kepribadiannya, dia tidak ingin menjadi seorang pembelot. Namun, dia harus mempertimbangkan keseluruhan sekte. Sekalipun dia tidak mau, dia hanya bisa berkompromi. Mo C mengerutkan kening. Setelah beberapa napas, dia akhirnya berkata, karena tidak ada yang mau bicara, maka mari kita pilih dengan tindakan. Mereka yang setuju dengan usulan kepala sekte Wang, angkat tangan. Saat suaranya jatuh, tidak ada yang mengangkat tangan. Setelah beberapa napas, Wang Bing, sebagai orang yang melamar, mengertakkan gigi dan mengangkat lengannya. Saat Wang Bing mengangkat tangannya, hati semua orang bergetar. Sejujurnya, saat ini, mereka tidak hanya harus mempertimbangkan kelangsungan perang dan pro dan kontra umat manusia, mereka juga harus menguji apakah mereka bisa merendahkan martabat dan wajah mereka. Wang Bing mengangkat tangannya sendirian, terlihat sangat kesepian dan menyedihkan. Namun, setelah beberapa napas, ketika Wang Bing hendak meletakkan tangannya, orang kedua mengangkat tangannya. Itu tidak lain adalah kepala sekte seribu cahaya, Wang Hong. Ketika Wang Bing melihat ini, dia jelas merasa lega. Dengan cara ini, wajahnya tidak akan terlihat terbakar. Setelah Wang Hong mengangkat tangannya, kepala sekte dan kepala sekte lainnya secara bertahap mengangkat tangan mereka. Gerakan semua orang sangat lambat. Tangan mereka tidak pernah seberat ini. Meninggalkan delapan benua kuno untuk hidup di lautan dan diusir dari tanah air kuno mereka. Penghinaan semacam ini bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bahkan dendam antar sekte tidak bisa dibandingkan dengan emosi semacam ini. Inilah martabat manusia, landasan umat manusia. Namun, dalam menghadapi situasi saat ini, semua orang harus menundukkan kepala. Akhirnya, setelah sekian lama, lebih dari rata-rata kepala sekte dan kepala sekte mengangkat tangan. Kali ini, mereka memberikan suara atas nama sekte mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kam, jadi ada perbedaan pendapat di kam yang sama. Namun, ketika Moce dan Wang Yang Cheng mengangkat tangan, sekte lainnya tidak ragu-ragu dan semuanya mengangkat tangan. 31 sekte semuanya menyetujui rencana evakuasi. Masalahnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tidak pernah ada masalah yang disahkan oleh semua sekte tanpa keberatan. Namun, setelah semua sekte mengangkat tangan, alis semua orang menjadi semakin tegang, dan mata mereka semua terfokus pada satu tempat. Hanya ada satu tempat, dan juga satu-satunya orang di seluruh aliansi sekte yang tidak mengangkat tangannya. Itu benar, itu adalah seseorang yang bukan anggota dari 31 sekte, Liu Yi. 2426. Master sekte dan master sekte dari 31 sekte semuanya melihat ke arah Liu Yi. Semua orang mengangkat tangan, tapi wanita cantik ini tidak punya niat untuk melakukannya. Liu Yi duduk tegak di kursinya, matanya tenang. Dia tidak menunjukkan kesombongan atau rasa jijik. Dia hanya menggunakan tindakannya untuk menunjukkan bahwa dia telah membuat pilihan yang berbeda dari yang lain. Setelah menunggu beberapa saat, Liu Yi tidak mengangkat tangannya. Semua orang meletakkan tangan mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa Liu Yi tidak mengangkat tangannya. Mungkinkah keluarga lu bisa mendapatkan perlindungan Klan Fu dan persatuan APS tidak perlu pergi? Namun, apapun yang terjadi, lebih baik bertanya. Master sekte dari sekte penelan langit, Moche, bertanya, Hegemon Liu tidak mengangkat tangannya. Bagaimana menurutmu? Saya tidak berani mengatakan itu. Liu Yi tidak menunjukkan kesombongan apapun. Dia berkata dengan tenang, tapi menurutku ada jalan lain yang harus ditempuh sekte kita. Oh, Huang Ding, Master sekte bumi, matanya bersinar. Dia bertanya, ke arah mana? Master sekte Huang baru saja mengatakan bahwa ada empat kemungkinan. Saya pada dasarnya setuju. Liu Yi berkata, tetapi masalahnya adalah waktu. Master sekte Huang, menurut Anda berapa banyak waktu yang cukup untuk menang? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menang? Yah, Huang Ding ragu-ragu. Konsep waktu tidak jelas. Tidak ada yang bisa memastikannya. Hegemon Liu, bagaimana menurutmu? Katakan saja, kata Wang Yang Cheng. Baginya, yang tidak ingin meninggalkan delapan benua kuno, ide Liu Yi sangatlah penting. Ideku sederhana. Kita harus bertarung. Kita harus terus melawan binatang buas. Liu Yi berkata, sebelum Monster Peringkat 9 memasuki delapan benua kuno, Monster Peringkat 8 tidak akan menjadi ancaman bagi sekte. Itulah situasi kita saat ini. Jadi, menurutku masih terlalu dini untuk pergi sekarang. Kami dapat mempertahankan situasi kami saat ini. Kita harus menemukan dan membunuh semua Monster Peringkat 8 yang memasuki benua itu. Kita harus menyelamatkan orang sebanyak yang kita bisa. Bagaimana jika Monster Peringkat 9 masuk? Tanya Moche. Sederhana saja, kita harus bersembunyi. Liu Yi berkata, delapan benua kuno sangat luas, dan tanahnya sangat dalam. Terlalu mudah untuk menyembunyikan prajurit dari 31 sekte. Terlebih lagi, binatang aneh yang menyerbu wilayah kami semuanya adalah orang luar. Mereka tidak mengenal delapan benua kuno. Mustahil bagi mereka mengetahui geografi benua ini, apalagi menemukan kami. Selama kita terus-menerus bersembunyi dan mengubah tempat persembunyian, kita bisa melakukan perang gerilya dengan musuh di seluruh delapan benua kuno. Dengan pengetahuan kita tentang benua ini, kita bisa membuat binatang aneh ini cemas. Mendengar ini, semua orang sedikit mengangguk. Memang benar, manusia telah hidup di benua ini sejak zaman kuno, dan mereka tahu terlalu banyak tentang benua tersebut. Bahkan pertempuran bisa membawa binatang mistik ke perangkap alami tertentu. Di sisi lain, binatang aneh di laut telah diusir selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Pemahaman mereka tentang benua itu benar-benar rusak. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Tetapi, Huang Ding mengerutkan kening dan berkata, ini hanya tindakan sementara. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak binatang mistik yang akan memahami benua ini, dan semakin banyak binatang mistik yang akan memasuki benua tersebut. Kami juga akan menderita korban selama pertempuran. Begitu binatang ajaib mendapatkan pijakan di benua ini, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. Semua orang mengangguk. Apa yang dikatakan Huang Ding persis seperti yang mereka pikirkan. Pada akhirnya, hasilnya akan sama. Tidak ada yang berubah. Apa gunanya menyeretnya keluar? Menyeret waktu itu bermakna. Itu tergantung apakah Anda ingin berjudi atau tidak. Liu Yi berkata, seperti yang kalian semua tahu, klan Hachiko tidak mau membantu kami karena mereka sibuk. Namun, mereka tidak bisa sibuk sepanjang waktu. Ketika klan Hachiko selesai dengan urusannya, mereka akan datang keluar dan bantu kami memecahkan masalah binatang aneh itu. Semua orang bingung. Kedengarannya masuk akal. Namun, mereka semua adalah orang-orang pintar. Bagaimana mereka bisa dibodohi oleh Liu Yi? Su Kuming mendengus dan berkata, jika kita ingin menunggu klan Hachiko, kita masih bisa menunggu ketika kita meninggalkan benua. Apa bedanya? Semua orang mengangguk. Kali ini, Su Kuming benar. Menunggu dimanapun juga sama. Liu Yi tidak panik. Dia melirik Su Kuming dan kemudian ke orang lain. Kemudian, dia berkata dengan tenang, memang ada alasan lain. Yaitu, menunggu Luan menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka memandang Liu Yi dengan kaget. Klan Hachiko tidak mau membantu, tapi Luan memiliki kekuatan yang sama dengan klan Hachiko. Ketika dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dia mungkin bisa melawan binatang aneh di laut. Lanjut Liu Yi. Tentu saja, saya tidak berani memberikan jaminan apapun. Apakah Anda ingin berjudi atau tidak tergantung pada Anda? Semua orang mengerutkan Kuming saat mendengar ini. Memang benar mereka ragu. Mereka tentu saja tidak meragukan kekuatan klan Hachiko. Namun, itu adalah kekuatan seluruh klan. Luan sendirian. Tidak peduli seberapa kuat roda takdirnya, seberapa besar kemampuan yang bisa dilakukan oleh guru surgawi tingkat sembilan yang baru saja maju. Namun, karena Liu Yi tidak memberikan jaminan apapun, tidak ada seorang pun yang berhak menanyainya. Saat ini, Su Kuming membuka mulutnya lagi. Dia bertanya dengan dingin, karena kita sedang menunggu Luan menjadi guru surgawi tingkat sembilan, mengapa kita tidak bisa menunggu di lautan? Alasannya sederhana. Liu Yi memandang Su Kuming dan berkata, karena apapun pilihan yang diambil Sekte, Persatuan Api Es tidak akan meninggalkan delapan benua kuno. Semua orang terkejut lagi. Moche langsung bertanya, kenapa? Karena kita sudah mengatakan ini, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Liu Yi memandang kerumunan dan berkata dengan tenang, pertama, lautan lebih berbahaya bagi kita. Terutama jika ada naga di laut. Mereka adalah ancaman besar bagi Luan. Kedua, jika Sekte bekerja sama untuk meninggalkan tanah itu, berarti kita akan hidup bersama untuk perlindungan diri. Keluarga Lu kami tidak suka tinggal bersama orang lain. Kami juga khawatir seseorang akan mengambil kesempatan untuk membunuh kami. Wajah Su Kaming langsung menjadi gelap. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar alasan Liu Yi. Kedua alasan ini dapat dimengerti. Apapun yang terjadi, ini adalah pilihan yang dibuat oleh Ice Fire Union. Itu tidak akan berubah. Liu Yi berkata, mengenai pilihanmu, itu terserah kamu. Ice Fire Union tidak akan membujuk siapapun. Semua orang berpikir keras. Keputusan ini tidak mudah diambil. Keputusan ini mewakili nasib seluruh Sekte, atau bahkan nasib seluruh umat manusia. Namun, setelah lima nafas, Wang Yang Cheng membuka mulutnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Sekte Yin yang ilahi tidak akan pergi. Kami bersedia bertaruh dengan Ice Fire Union. Mendengar ini, orang-orang dari Sekte lainnya terkejut. Mereka memandang Wang Yang Cheng dengan heran. Fanatik seni bela diri sebenarnya adalah fanatik seni bela diri. Apakah orang ini pernah berpikir sebelum mengambil keputusan? Apakah dia mengira ini adalah permainan? Namun, Liu Yi tidak terkejut dengan pilihan Wang Yang Cheng. Bagaimanapun, Wang Yang Cheng mengira bahwa kunci perang adalah Luan. Itulah mengapa dia membiarkan Luan memasuki alam mendalam Yin Yang. Visi Wang Yang Cheng tentang masa depan jauh lebih jauh dibandingkan siapapun di Sekte. Setelah beberapa tarikan nafas, orang kedua berbicara. Itu tidak lain adalah Li Tang, master Sekte dari Sekte Bulan Bunga. Luan telah menyelamatkan nyawa Sekte kita, Li Tang memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, saya bersedia bertaruh dengan Ice Fire Union kali ini. Mendengar ini, Liu Yi tersenyum, dan kekagumannya pada Li Tang meningkat lagi. Kali ini, itu bukan taruhan biasa. Itu adalah pertaruhan hidup dan mati. Setelah Li Tang berbicara, Su Chen, master Sekte dari Sekte Gunung Berapi, Yan Tian Xing, master Sekte dari Sekte Seribu Bayangan, dan Yan Xi, master Sekte dari Sekte Hujan Berkabut, tidak ragu-ragu. Dalam sepuluh nafas, mereka semua mengatakan bahwa mereka akan tinggal bersama persatuan api es di delapan benua kuno. Karena mereka telah mengambil risiko besar untuk berdiri di pihak Luan, mereka tidak ingin mengubah apapun. Jika mereka ingin pergi, mereka akan pergi jauh-jauh. Alhasil, sudah ada lima Sekte yang bersedia bertahan. Meski jumlahnya masih kecil, namun ini merupakan sebuah permulaan. Saat mereka menemui jalan buntu, orang lain tiba-tiba mengangkat tangannya. Orang yang mengangkat tangannya mengejutkan semua orang, termasuk Liu Yi. Itu adalah master Sekte dari Sekte Surga Tersembunyi, Zantian. Semua orang memandang Zantian dengan kaget. Tidak ada keraguan bahwa penampilan Liu Yi telah membuat semua Sekte curiga bahwa Sekte Surga Tersembunyi telah membawa pergi Dong Hua Sun. Namun, sikap Zantian kini membuat semua orang bingung. Sekte Surga Tersembunyi juga akan tetap ada, kata Zantian dengan sungguh-sungguh dan menoleh ke arah Liu Yi. Keduanya saling memandang, mata Liu Yi sedikit menyipit. Wang Yang Cheng dan Zantian, dua orang berkuasa, telah memutuskan untuk tetap tinggal. Hal ini membuat Sekte lain semakin ragu, terutama Sekte di kubu yang sama. Tak lama kemudian, orang-orang di kedua kubu mengangkat tangan. Daripada membuat pilihan sendiri, mereka lebih memilih mengikuti Sekte yang lebih kuat dan membuat pilihan yang sama. Orang-orang seperti Wang Yang Cheng dan Zantian pasti tahu lebih banyak dari mereka. Jika orang-orang ini mau bertaruh, apa yang perlu ditakutkan? Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi lebih dari separuh Master Sekte dan Master Sekte untuk mengangkat tangan. Pada akhirnya, semua orang mengangkat tangan. Bahkan Su Kuming pun sama. Dia tidak bisa melarikan diri ke laut sendirian. Itu hanya meminta kematian. 2427 Setelah mencapai kesepakatan, pertemuan berlanjut dalam waktu yang lama. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Liu Yi hanyalah kerangka paling dasar. Adapun cara pelaksanaannya masih perlu dibahas berulang kali. Pada akhirnya, setiap orang memutuskan rencana dasar dan menerapkannya sesuai dengan itu. Setelah Liu Yi kembali ke kota S dan Api, dia memberitahu keluarganya tentang berita ini. Setelah mendengar ini, wanita lainnya juga menghela nafas lega. Faktanya, alasan mengapa persatuan S dan Api tidak pergi ke laut bukan hanya karena Liu Yi telah menyebutkannya, tetapi juga karena Luan ingin berkultivasi di delapan benua kuno dengan melawan binatang laut yang aneh. Saat ini, yang paling tidak dimiliki Luan adalah pertarungan. Jika dia pergi ke laut, tidak ada yang akan merasa nyaman membiarkan Luan melawan binatang laut aneh itu sendirian. Namun, hal itu sangat berbeda di darat. Jika dia melawan binatang laut aneh di wilayahnya sendiri, pertama-tama dia bisa menghindari pembatasan lautan di Luan. Selain itu, dia lebih unggul dan dapat memilih lawannya berdasarkan informasi yang dia miliki, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam bahaya yang fatal. Namun, pengasingan Luan kali ini memang sangat lama. Dari awal hingga hari ini, totalnya adalah 19 hari. Tidak ada yang tahu bagaimana perkembangan pengasingannya. Selama periode ini, Ratu kidatang ke kota es dan api dua kali. Tujuannya sederhana. Dia ingin memberi tahu klan Lu bahwa mereka tidak perlu khawatir dan Luan aman. Selama Luan baik-baik saja, mereka bersedia menunggu. Mereka berharap Luan tidak menemui terlalu banyak masalah dan menerobos sekaligus. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Laut selatan yang ekstrim, Pulau Harimau Surgawi. Di dalam gunung di tengah Pulau Harimau Surgawi, hanya ada dua sosok di ruang yang luas. Mereka adalah Ratuki dan Luan. Luan duduk bersila di tengah. Posisi ini akan menimbulkan banyak masalah bagi Ratuki, tetapi kenyataannya, Luan tidak ingin berkultivasi di tengah. Dia hanya bisa menemukan sudut. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena Ratuki bersikeras bahwa pengasingan harus dilakukan secara transparan. Jika tidak, jika energinya meluap dan membentur dinding, itu akan menjadi bumerang bagi Luan dan sangat mempengaruhi budidayanya. Adapun Ratuki, dia tidak ada dalam wujud aslinya. Dia telah berubah menjadi bentuk manusianya. Selama sembilan belas hari, dia pada dasarnya tinggal di gunung dan menyaksikan Luan berkultivasi dengan matanya sendiri. Tentu saja, dia sering tidur. Saat ini, Pangeran Ki sedang tidur. Di tengah gunung, Luan masih duduk bersilah, tubuhnya sesantai mungkin. Alisnya berkerut saat dia fokus untuk menerobos. Faktanya, waktu yang dibutuhkannya untuk berkultivasi dari awal level 8 hingga pertengahan level 8 tidaklah lama. Butuh waktu hampir 8 bulan untuk mencapai level menengah 8, dan hanya 7 bulan 2 hari untuk mencapai level menengah 8. Jika dia bisa menerobos kali ini, tidak hanya dia tidak membutuhkan waktu lebih lama untuk berkultivasi, tetapi juga akan mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai pertengahan level 8. Ada dua prasyarat untuk setiap terobosan. Yang pertama adalah peningkatan kekuatan fisik seseorang. Itu harus ditingkatkan ke titik kritis. Luan telah menyentuh penghalang itu. Yang kedua adalah peningkatan konsep, yang juga merupakan kunci bagi sebagian besar guru surgawi. Terobosan konsep tersebut diperlukan untuk menemukan titik terobosan yang unik, dan kali ini, Luan ingin mencapai terobosan dalam pemahaman, roh. Luan tidak pernah menyerah dalam penjelajahan, roh. Selain itu, dia sering menggunakan, roh, di alam mendalam yinyang. Hal ini membuat Luan merasa seolah-olah dia telah menangkap jejak, roh. Luan tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini, bahkan ketiga istrinya pun tidak. Alasannya sangat sederhana. Ini hanyalah sedikit dari perasaannya. Itu terlalu ilusi. Bahkan dia sendiri bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi sepihak. Namun, hanya sedikit perasaan ini, meskipun itu hanya ilusi, sudah cukup untuk membuat Luan bersemangat. Setelah kembali dari alam mendalam yinyang, semua budidayanya berkisar pada keberadaan, roh. Sama seperti dahulu kala, Luan terus-menerus mencari tingkat yang lebih tinggi di api suci surga ke-9 dan es dalam. Ini termasuk imortal ki dan energi kematian. Namun, harus dikatakan bahwa apakah itu ki abadi atau energi kematian, penjelajahan Luan sangat dangkal. Itu jauh lebih rendah daripada api suci surga ke-9 dan es dalam. Di antara es dan api, Luan merasakan sensasi aneh. Seperti kata pepatah, Yin saja tidak tumbuh, yang saja tidak tumbuh. Yin dan yang saling bergantung, yang berarti Yin dan yang dapat diubah menjadi satu sama lain. Meskipun es dalam dan api suci surga ke-9 tidak mewakili Yin dan yang, mereka dapat mewakili batas Yin dan yang sampai batas tertentu. Poin ini saja sudah cukup. Di dalam gunung, Luan tidak tahu sudah berapa lama dia duduk di sana. Dia tidak pernah memikirkan sudah berapa lama dia duduk di sana. Pengasingan diperlukan sepenuh hati dan tidak bisa terburu-buru. Dengan cara ini, dia bisa menerobos dengan kecepatan tercepat. Roh. Yang ingin dilakukan Luan adalah memahami jejak roh ini. Meskipun itu sangat samar setelah dia menggenggamnya, dia yakin itu akan membantunya menerobos. Dua jam kemudian. Putri Ki telah tidur selama sepuluh jam penuh, tapi dia masih belum berniat untuk bangun. Dia mampu menyerap energi dari langit dan bumi. Dia bisa tidur selama yang dia mau. Dia dengan malas membalikkan badan di atas ranjang batu, dan dari berbaring, punggungnya menghadap Luan. Dua napas kemudian. Ledakan. Semburan energi langsung meledak, menyebabkan tubuh Putri Ki bergetar hebat. Matanya membelalak, dan dia segera bangkit dari ranjang batu untuk melihat Luan. Seluruh gunung sunyi, dan tidak ada perubahan. Luan masih duduk bersila di tengah gunung. Putri Ki dapat dengan jelas melihat sisi wajahnya. Demikian pula tidak ada perubahan, juga tidak ada cahaya dari pelepasan energi. Tapi, energi tadi benar-benar nyata. Energi itu berada pada tingkat yang belum pernah dialami Putri Ki sebelumnya. Ketika itu meresap ke seluruh tubuhnya, itu sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Sekalipun energinya sangat ringan dan tidak membahayakan tubuhnya, tingkat energi ini membuatnya merasa sangat takut. Bahkan sepertinya mengabaikan pertahanan fisiknya dan menular ke tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia sedang membayangkan sesuatu? Putri Ki memandang Luan dengan kaget. Saat ketakutannya dengan cepat berubah menjadi kecurigaan, ledakan energi lain tiba-tiba menyebar dari tubuh Luan. Ledakan. Energi ilusi tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Luan, menyebar dengan cepat ke segala arah. Tubuh Luan tidak memancarkan cahaya apapun, tapi energi ini nyata. Itu mengguncang ruang dan menyapu ke segala arah. Tiba di depan Putri Ki. Bang! Kali ini, Putri Ki terkenal langsung oleh energi ini. Dia sudah merasakan energi ini, tetapi tidak membuat pertahanan atau menghindar. Tujuannya adalah untuk melihat dengan jelas energi apa itu. Tapi, hasilnya sama persis dengan sebelumnya. Energi ini sebenarnya secara paksa menembus tubuhnya dan berpindah lebih dalam ke dalam tubuhnya. Namun intensitas energi ini terlalu rendah dan sangat terbatas. Hal itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Tapi, meski begitu, mata Putri Ki membelalak saat dia melihat ke arah Luan dengan kaget. Keberadaan energi ini telah melampaui pemahamannya. Segera setelah itu, setelah enam napas penuh, fluktuasi energi ketiga muncul, menyebar dari tubuh Luan ke seluruh gunung. Keempat kalinya, kelima kalinya, fluktuasinya muncul semakin cepat, dan pada akhirnya, hampir sama dengan aura Luan. Gelombang demi gelombang energi menyapu gunung. Putri Ki berdiri di tepi ranjang batu, membiarkan dirinya diselimuti oleh energi ini. Energi ini tidak dapat membahayakannya, tetapi dia sangat merasakan penekanan energi ini. Ini adalah penindasan pada tingkat yang lebih tinggi, bahkan lebih kuat dari api suci surga ke-9 dan es dalam milik Luan. Saat energi tak terlihat terus menyebar, Putri Ki dapat dengan jelas merasakan aura yang dipancarkan dari tubuh Luan terus meningkat. Dari keadaan biasa menjadi keadaan habis-habisan, peningkatannya tidak berhenti. Seiring dengan fluktuasi auranya, ia langsung melampaui batas sebelumnya. Dia mulai menerobos. Mata Putri Ki bergetar. Keterkejutannya pada kekuatan telah berubah menjadi kekhawatiran terhadap tubuh Luan. Dia berdiri di sudut gunung yang sangat besar, mengamati Luan dari jauh. Setelah 19 hari mengasingkan diri, Luan akhirnya mulai menerobos. Tapi hanya karena dia mulai menerobos bukan berarti dia akan berhasil. Itu akan tergantung pada hasil beberapa hari ke depan. Dengan kekuatan Luan saat ini, dia membutuhkan setidaknya tiga hari untuk menstabilkan wilayahnya. Biasanya, ini akan memakan waktu sekitar tujuh hari. Namun, Putri Ki tidak peduli apakah Luan bisa menerobos atau tidak. Dia lebih khawatir tentang terobosan Luan menggunakan kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Menerobos dengan kekuatan semacam ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang, namun pemahaman seseorang terhadap kekuatan ini juga akan meningkat. Setelah beberapa saat, Putri Ki duduk kembali di ranjang batu, tapi dia tidak berbaring. Sebaliknya, dia menghadap Luan dan perlahan menutup matanya, duduk tegak. Ya, Putri Ki merasakan kekuatan Luan. Ini adalah jenis kekuatan yang benar-benar berbeda dari Deep Ice dan Api Suci Surga ke-9. Putri Ki juga merasa mendapat manfaat besar dari fluktuasi energi semacam ini. Bahkan wilayah dan kekuatannya sendiri mulai mengendur. Kekuatannya sudah lama mencapai titik kemacetan. Dia tidak bisa menyanyiakan sedikitpun kesempatan. 2.428 Dua hari kemudian. Tahun 13.645, tanggal 2 Mei. Langit di delapan benua kuno menjadi cerah. Seperti biasa, perwakilan pasukan di markas besar aliansi sedang sibuk. Setidaknya setengah dari kekuatan sekte besar berada di markas besar. Yang lain keluar untuk memastikan keamanan daerah yang merupakan tempat berlindung warga sipil. Namun, pada hari ini, titik balik besar dalam perang antara umat manusia dan binatang aneh telah tiba. Hampir semua garis pantai delapan benua kuno memiliki banyak binatang aneh. Ya, memang benar mereka memiliki banyak binatang aneh. Pada pandangan pertama, mereka tidak dapat melihat akhir dari binatang itu. Seluruh garis pantai ditutupi oleh bayangan gelap, termasuk binatang aneh yang terbang di langit. Di antara binatang eksotik ini, ada banyak binatang eksotik kelas delapan. Boom-boom-boom. Tanpa garis pertahanan aliansi sekte, binatang aneh itu menutupi langit dan langsung menyerbu ke delapan benua kuno dari segala arah. Meskipun garis pertahanan aliansi sekte masih ada, mereka tidak dapat menghentikan invasi skala besar. Dari segi jumlah, aliansi sekte terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan binatang aneh yang menyapu seluruh garis pantai. Beberapa binatang aneh telah menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai pusat delapan benua kuno. Namun, sebagian besar binatang aneh itu harus pindah dari garis pantai. Mereka harus menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menyerang benua itu. Satu jam kemudian, dataran rongming, markas besar aliansi. Perwakilan dari semua sekte telah berkumpul di lantai atas aliansi. Mereka telah menerima kabar bahwa binatang aneh telah menyerbu wilayah tersebut. Namun, hal itu tidak mengherankan bagi mereka karena mereka telah menerima kabar tersebut lebih awal. Memang benar invasi besar-besaran seperti itu merupakan kesepakatan antara banyak klan. Apalagi mereka harus menyebarkan berita tersebut ke klan lain. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menciptakan situasi seperti ini. Sebagai aliansi sekte, tentu saja banyak binatang aneh untuk memberi mereka informasi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa jumlah binatang aneh bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Jumlah binatang aneh itu seperti gunung yang menekan hati mereka. Meskipun lantai atas aliansi sekte ramai, namun masih sangat menyedihkan. Menghadapi invasi binatang aneh, mereka tidak bisa mengirim tetua atau murid mereka untuk bertarung. Jika tidak, mereka akan tenggelam oleh banyaknya binatang aneh dan mati sia-sia. Aliansi sekte hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi wilayah aman yang telah mereka umumkan kepada dunia. Faktanya, jika binatang aneh menyerang daerah itu, aliansi sekte harus menyerah. Itu benar, aliansi sekte punya jalan keluar. Orang-orang yang menyedihkan adalah orang-orang biasa di dunia ini. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk lolos dari bencana ini. Ini benar-benar bencana bagi umat manusia. Jumlah binatang mistik yang bergegas masuk dari pantai tidak terhitung banyaknya. Demikian pula, binatang mistik dari peringkat 6 ke atas juga tidak terhitung banyaknya. Hanya kecepatan binatang mistik peringkat 6 yang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan jika orang biasa sudah mulai mengungsi beberapa bulan sebelumnya, sangat mudah bagi binatang mistik peringkat 6 ini untuk mengejar ketinggalan, belum lagi binatang mistik peringkat 7 dan peringkat 8 yang lebih kuat. Kebencian dan niat membunuh binatang aneh terhadap manusia sama sekali tidak dapat dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, berharap binatang aneh ini akan menunjukkan belas kasihan kepada manusia biasa hanyalah angan-angan belaka. Pada saat ini, rakyat jelata yang bodoh sedang melarikan diri menuju kedalaman benua, atau mereka merasa telah melakukan perjalanan cukup jauh dan telah mencapai tempat yang aman. Rakyat jelata ini mungkin hanya pernah melihat guru surgawi tingkat 1 sepanjang hidup mereka. Bahkan rakyat jelata di luar kota belum pernah melihat guru surgawi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki konsep tentang kekuatan yang lebih tinggi. Saat ini, ada rakyat jelata yang bergegas melewati padang rumput. Perempuan dan anak-anak duduk di atas kuda, sedangkan laki-laki berjalan di tanah. Mereka telah melarikan diri selama sekitar satu setengah bulan. Anak-anak yang menunggang kuda sangat tidak sabar dan berteriak-teriak untuk berhenti setiap hari. Faktanya, orang dewasa tidak tahu kapan harus berhenti. Banyak orang merasa ini sudah waktunya. Namun, guru surgawi yang telah memberitahu mereka pada saat itu menyuruh mereka untuk terus melangkah semakin dalam. Akan lebih baik jika mereka tidak berhenti selama satu tahun. Apakah ini sudah waktunya? Seorang pria bertanya. Matahari yang sudah menggantung tinggi di atas membuat mereka semakin lelah karena perjalanan jauh. Dia berkata, dikatakan bahwa ada binatang mistik yang menyerang perbatasan, tapi kita belum melihat satu pun sampai sekarang. Aku belum pernah melihat binatang mistik seumur hidupku. Seseorang menggema dengan keras. Aku tidak tahu apa perbedaan antara binatang mistik dan binatang buas. Apakah hanya karena ukurannya sedikit lebih besar? Saya tidak peduli apakah mereka besar atau tidak. Kata orang lain dengan keras. Aku hanya peduli apakah dagingnya enak atau tidak. Hahaha. Semua orang tertawa keras. Jika mereka tidak tertawa selama perjalanan, akan semakin membosankan dan melelahkan. Namun, pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasa langit telah menjadi gelap. Kelompok itu segera berhenti. Semua orang tercengang. Saat mereka melihat ke atas, langit masih tak berawan. Mengapa tiba-tiba menjadi gelap? Semua orang tanpa sadar melihat ke langit. Saat mereka melihat pemandangan di langit, mereka semua tercengang. Bahkan kudanya pun sama. Seolah-olah mereka semua tercengang. Di langit, binatang mistik dengan lebar sayap lebih dari 2.000 kaki berhenti di udara di atas 4.000 kaki. Itu sedang menatap mereka. Di mata binatang mistik ini, kelompok manusia yang bergegas di jalan di bawah hanya sebesar semut. Manusia di tanah benar-benar tercengang. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Mereka hanya bisa menatap kosong ke arah burung besar yang menutupi langit. Pikiran mereka sama sekali tidak mampu berpikir. Mereka bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Burung itu tidak mau mengelilingi manusia. Binatang mistik tiba-tiba memekik. Setelah itu, seberkas cahaya langsung jatuh dari langit dan menghantam kelompok di tanah. Cahaya yang jatuh dari langit bagaikan keajaiban bagi orang-orang ini. Tubuh mereka langsung disinai oleh cahaya dan kemudian ditelan. Gemuruh. Bumi segera mengeluarkan ledakan yang menghancurkan bumi. Di saat yang sama, burung di langit telah mengepakkan sayapnya dan pergi. Asap tebal mengepul dan menyebar hingga jarak beberapa ribu kaki. Setelah sekian lama, debu berangsur-angsur mengendap. Tempat di mana sekelompok orang tadi berada telah menjadi lubang dalam dengan diameter dan kedalaman lebih dari tiga ribu kaki. Kelompok orang ini hancur total. Tidak ada yang tersisa. Situasi yang sama terjadi di seluruh wilayah pesisir. Mungkin rombongan pejalan kaki di pegunungan dan hutan bisa melarikan diri, namun kota-kota yang terekspos ke langit pasti tidak akan luput. Untuk binatang mistik peringkat enam ke atas, menghancurkan kota adalah hal yang mudah. Itu tidak menghabiskan banyak energi sama sekali. Satu demi satu kota diratakan dengan tanah. Banyak orang meninggal karena hal ini. Jumlahnya sungguh tak terhitung. Tapi ada satu hal yang pasti. Dalam waktu singkat saja, jumlah korban meninggal melebihi jumlah korban meninggal dalam beberapa hari terakhir. Di markas besar aliansi, perwakilan dari berbagai sekte terus menghitung dan memperkirakan lokasi binatang mistik yang telah melanda. Meski hati semua orang sedih, ada satu hal yang membahagiakan. Hingga saat ini, belum ada kabar tentang binatang mistik peringkat sembilan. Begitu binatang mistik peringkat sembilan muncul, itu akan menjadi bencana nyata bagi umat manusia. Pada saat itu, apakah itu markas besar aliansi atau berbagai sekte, mereka harus menyerahkan semua markas dan sumber daya mereka untuk bersembunyi. Dari pagi hingga siang, lalu hingga sore, langit mulai gelap. Bukan hanya langit yang menjadi gelap, tapi juga wajah semua orang di lantai paling atas. Alasannya sangat sederhana. Para pengintai yang pergi ke pantai untuk menyelidiki melaporkan bahwa masih ada aliran binatang mistik yang tak ada habisnya mengalir ke pedalaman dari pantai. Bukan saja jumlahnya tidak berkurang, malah bertambah. Menakutkan. Hati setiap orang terasa sangat berat. Mereka menyadari bahwa perkiraan mereka terhadap jumlah binatang mistik di laut telah membuat kesalahan serius. Dari kelihatannya, jumlah guru surgawi manusia tidak dapat dibandingkan sama sekali. Itu adalah dunia yang berbeda. Akhirnya, di lantai paling atas, Chen Kuang tidak dapat menahannya lagi dan bertanya pada Yang Mu, Nonamu, di mana Luan? Kenapa dia tidak muncul beberapa hari terakhir ini? Tubuh semua orang gemetar saat mendengar ini. Mereka semua memandang Yang Mu. Memang benar, alasan mengapa semua orang ada di sini adalah untuk mendengarkan saran Liu Yi dan menunggu Luan menjadi guru surgawi peringkat sembilan. Tapi bagaimanapun juga, Luan harus muncul di depan semua orang sekali. Mereka tidak bisa membiarkan Luan pergi ke garis depan untuk bertarung, tapi bagaimanapun juga, itu bisa membuat semua orang lebih percaya diri. Mendengar ini, sedikit kepanikan melintas di wajah Yang Mu. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. 2429. Dua hari kemudian, zona aman yang telah dibagi oleh Serikat Sekte tidaklah besar. Selain empat kerajaan besar, hanya ada tujuh zona di tujuh penjuru. Setiap zona berukuran kira-kira sebesar dua negara berukuran sedang. Zona-zona ini terletak di tengah-tengah empat kerajaan besar di tengah delapan benua kuno. Dengan cara ini, orang-orang di delapan benua kuno dapat mencapai zona aman secepat mungkin. Faktanya, masyarakat awam tidak bisa mencapai zona aman. Bahkan para guru surga pun tidak bisa. Hanya heaven masters di atas level 6 yang dapat mencapai zona aman. Namun, master surga di atas level 6 tidak akan tinggal di tujuh zona aman untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka akan pergi ke empat kerajaan besar. Oleh karena itu, tidak banyak master surga di zona aman. Bahkan para guru surga di zona aman telah pergi ke empat kerajaan besar, hanya menyisakan orang-orang biasa. Tujuh zona dikendalikan oleh tujuh kubu dari 31 sekte. Sejak kemarin lusa, berbagai faksi telah mengatur agar banyak orang ditempatkan di perbatasan zona aman. Sejak itu, aliansi sekte mulai menyusutkan wilayah zona aman. Jika tidak, sekte tersebut tidak akan memiliki cukup orang. Namun, kecepatan invasi binatang aneh jauh lebih cepat dari perkiraan persatuan sekte. Beberapa hari yang lalu, banyak binatang aneh level 8 telah menyusup ke benua itu. Terlebih lagi, karena perang telah menembus garis pertahanan, banyak strain beast yang dapat mengaktifkan formasi teleportasi untuk strain beast lainnya. Jumlah binatang laut aneh di delapan benua kuno meningkat pesat. Pada saat yang sama, hal ini berarti semakin banyak orang yang terkena dampaknya. Misalnya, Gurun Tak Berujung. Selama masa kacau ini, Gurun Tak Berujung telah menjadi zona aman yang tidak terpengaruh oleh perang antar sekte. Itulah sebabnya populasi negara-negara di sekitar Gurun Tak Berujung melonjak. Namun, masalahnya adalah Gurun Tak Berujung bukanlah salah satu dari tujuh zona aman. Orang-orang di sini tidak dapat melarikan diri. Namun, meski mereka tidak bisa melarikan diri, mereka tidak mau. Banyak agama menyatakan bahwa Tuhan mereka yang agung akan membunuh semua binatang aneh dan mengusir malapetaka ini. Banyak guru surga yang sama. Mereka bisa saja melarikan diri, namun mereka memilih untuk tetap tinggal dan dilindungi oleh Tuhan. Akankah Tuhan melindungi mereka? Tentu saja tidak. Kemarin, ketika begitu banyak binatang laut aneh menyapu Gurun Tak Berujung, langit dan tanah di negara-negara di sekitar Gurun Tak Berujung tenggelam dalam kegelapan. The Strain Beast tidak mau mendengarkan agama. Mereka bahkan tidak mau mendengarkan ketika diberitahu bahwa mereka telah dicuci otak. Bahkan ketika mereka mendengar beberapa manusia berkata, Dewa akan menghukumu, mereka memandang mereka seolah-olah mereka bodoh. Gemuruh. Kekuasaan adalah hal yang nyata. Hanya dalam satu hari, hampir semua kota besar di negara-negara sekitar Gurun Tak Terbatas telah runtuh. Binatang-binatang aneh itu mendatangkan malapetaka dan membantai di mana-mana di kota, melampiaskan kebencian mereka terhadap manusia tanpa syarat. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka terus menginjak-injak kota, menghancurkan kota, dan bahkan menyerang kota yang sama berulang kali. Bahkan ada binatang aneh yang sengaja mengepung kota, menghibur diri dengan menyaksikan manusia melarikan diri ketakutan. Seluruh langit di sekitar Gurun tak terbatas dipenuhi dengan debu dan asap dalam jumlah besar. Hanya dalam satu hari, lebih dari separuh orang telah meninggal. Jumlah korban mencapai miliaran, tidak mungkin untuk memperkirakannya. Namun hari ini, binatang mistik telah tiba di luar zona aman lebih cepat dari perkiraan sekte tersebut. Memanfaatkan beberapa hari ini, guru surgawi sekte yang menjaga tempat ini telah melepaskan kekuatan mereka untuk membangun banyak tembok setinggi ribuan kaki. Mereka lebih tinggi dari gunung biasa, membentuk penghalang yang sangat besar di luar zona aman untuk bertahan melawan binatang aneh di bawah level 6. Namun, waktunya terlalu singkat, dan penghalang besar ini hanya terjadi sebentar-sebentar. Tidak mungkin untuk menghubungkan semuanya. Di antara tujuh zona aman, zona di barat daya adalah tanggung jawab Ice Fire Alliance. Sekarang sudah tengah hari, dan sebagian besar guru surgawi sekte sedang beristirahat. Mereka duduk di pembatas tinggi dan melihat pemandangan di luar. Ekspresi setiap orang sangat berat, dan ada perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Tidak ada yang menyangka akan terjadi perang seperti itu suatu hari nanti. Mereka juga tidak menyangka perang ini akan terjadi pada generasi mereka. Mereka cukup beruntung bisa mengalami sejarah. Sebagai anggota Ice Fire Alliance, meski kekuatan mereka lemah, mereka tetap harus melakukan yang terbaik. Dengan hilangnya garis depan pantai, semua orang dari garis depan datang ke sini. Dong Hua Sun dan Cheng Ping berada di satu tempat, sedangkan Guo Ping Sian dan Xi Xin berada di tempat lain. Sejak kejadian terakhir kali, hubungan Dong Hua Sun dan Cheng Ping membaik. Guo Ping Sian diam-diam selalu menyukai Xi Xin. Sejak Xi Xin melepaskan kebencian dan ikatan di hatinya, dia dengan sepenuh hati menerima Guo Ping Sian dan bersamanya. Sekarang, Guo Ping Sian dan Xi Xin sedang beristirahat di salah satu penghalang. Xi Xin bersandar di bahu Guo Ping Sian. Sejak dia bersama Guo Ping Sian, dia merasa sangat nyaman. Guo Ping Sian adalah orang yang sangat kuat, tenang, dan jujur. Baginya, hari-hari ini terlalu membahagiakan. Dia rela hidup seperti ini selamanya. Namun, gemuruh. Tiba-tiba, suara ledakan luar angkasa yang mengerikan datang dari jauh. Tubuh Guo Ping Sian bergetar, dan dia segera berdiri dan dengan cepat berjalan ke tepi luar penghalang. Di kejauhan, garis hitam besar muncul di langit, dan semakin besar. Binatang yang aneh. Tanpa diragukan lagi, itu hanyalah binatang yang aneh. Ekspresi Guo Ping Sian segera menjadi sangat serius. Dia segera menoleh ke arah Xi Xin dan berteriak, cepat mundur. Xi Xin melihat ini dan tubuhnya bergetar. Dia segera berkata, bagaimana denganmu? Saya harus tetap di sini. Ini perintah dari aliansi. Guo Ping Sian dengan cepat berkata, segera kembali ke Ice Fire City dan beritahu pemimpin aliansi. Tapi, Xi Xin sangat ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera diselah oleh Guo Ping Sian. Cepat pergi. Guo Ping Sian hampir berteriak. Ini juga pertama kalinya dia meneriaki Xi Xin. Dia berteriak, jika kamu tetap di sini, perhatianku akan lebih terganggu. Dia Xin menggigit bibir bawahnya. Tanpa ragu, dia segera mengaktifkan portal teleportasi dan segera pergi. Ketika Guo Ping Sian melihat portal teleportasi ditutup, dia menghela nafas lega dan segera berbalik untuk melihat ke depan. Garis hitam di langit di kejauhan telah menjadi tirai hitam yang menutupi separuh langit. Guo Ping Sian bukan satu-satunya yang berada di tembok kota. Ada empat guru surgawi tingkat delapan, sepuluh guru surgawi tingkat tujuh, dan sepuluh guru surgawi tingkat enam. Bukan karena sekte tersebut tidak membiarkan para muridnya keluar untuk menjalankan misi, tetapi garis depan hanya bisa ditangani oleh para tetua. Para murid tidak dapat membantu sama sekali. Semua murid berkumpul di zona aman untuk membersihkan dan membunuh binatang aneh tingkat rendah yang lolos dari jaring. Sesepuh lainnya juga segera memerintahkan semua murid untuk mundur. Segera, hanya lima guru surgawi tingkat delapan yang tersisa berdiri di penghalang. Kelimanya berasal dari sekte perkemahan dan empat sekte. Termasuk Dong Hua Sun, mereka berlima sangatlah kecil, apalagi jika dibandingkan dengan kegelapan di kejauhan yang semakin dekat. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak bisa mundur. Ketika kegelapan di langit berjarak kurang dari 200 ribu kaki dari mereka berlima, mereka berlima segera melepaskan auranya. Energi kekerasan segera menyapu penghalang, menyebabkan seluruh penghalang bergetar. Kelimanya langsung terbang ke langit dan dipisahkan sejauh lebih dari 5 ribu kaki, membentuk garis pertahanan sepanjang 200 ribu kaki. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menghentikan binatang aneh ini. Jarak 10 ribu kaki. Kelima sesepuh segera meraum dan melepaskan seluruh kekuatan mereka tanpa menahan diri. Mereka membentuk seni surgawi terkuat mereka dan bergegas menuju kegelapan di depan mereka. Membunuh. Woo! Binatang aneh yang memimpin tidak mau kalah. Binatang aneh di udara mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya kekuatannya menerangi langit. Binatang-binatang aneh di tanah semuanya menggunakan kekuatan khusus mereka untuk menyerang kelima sesepuh. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar. Lebih dari 10 ribu kaki tanah langsung runtuh, dan lebih dari 5 ribu kaki tanah di tengahnya segera membentuk lubang hitam pekat. Jelas ada lebih banyak binatang aneh. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah level 7 dan level 6, ada lebih dari 10 binatang aneh level 8. Mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Demikian pula, para tetua dari empat sekte tidak semuanya merupakan guru surgawi tingkat 8 puncak. Hanya dua di antaranya yang berada di tahap akhir level 8, dan dua lainnya berada di tahap tengah level 8. Tidak ada kesenjangan di wilayah mereka, dan mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam hal jumlah. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini akan sangat sulit. Faktanya, mereka semua mungkin mati. 2.430 Aliansi Sekte Sedang Kacau Berita terus berdatangan dari berbagai zona aman. Ada begitu banyak berita sehingga mereka bahkan tidak bisa mendengar semuanya. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan sangat serius. Jika bahkan tujuh zona aman tidak dapat dilindungi, maka empat kerajaan besar juga tidak akan aman. Pada saat itu, kecuali markas besar sekte, semua orang di dunia akan tamat. Biasanya, orang-orang di dunia tidak berarti apa-apa bagi sekte. Hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan itu. Namun kini setelah kelangsungan hidup umat manusia benar-benar ada di hadapan mereka, semua orang menyadari pentingnya ras dan garis keturunan. Bahkan jika orang-orang di dunia tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka tidak bisa begitu saja menyaksikan umat manusia berubah dari ras besar menjadi ras yang sangat langka. Situasinya sangat serius sehingga semua master sekte dan pemimpin sekte dari 31 sekte datang ke markas besar aliansi. Jika berita itu harus disebarkan ke markas besar aliansi dan markas besar sekte seperti sebelumnya, itu akan memakan waktu terlalu lama. Setiap waktu yang terbuang akan mengorbankan nyawa para tetua sekte. Liu Yi tentu saja datang juga. 32 di antaranya semuanya berada di posisi teratas. Ruangan itu penuh sesak dengan orang-orang baik di dalam maupun di luar. Apapun yang terjadi, kita harus selamat dari pertempuran pertama ini. Kita harus bertahan bahkan jika kita mati. Master sekte Moche dari sekte pemakan surga mengertakkan gigi dan berteriak, jika kita kalah dalam pertempuran pertama, binatang aneh itu pasti akan berpikir bahwa kita rentan dan akan menjadi semakin agresif. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Semua orang di ruang atas terkejut. Tentu saja mereka memahami logikanya. Tapi bagaimana mereka bisa menang? Ada pertanyaan yang lebih penting di benak setiap orang. Haruskah mereka mengirimkan guru surgawi level 9? Jika guru surgawi tingkat 9 mengambil tindakan, tidak peduli berapa banyak binatang aneh yang ada, mereka tidak akan mampu melawan. Jika guru surgawi tingkat 9 mengambil tindakan, dia dapat menyelamatkan nyawa banyak tetua dan murid. Semua binatang aneh akan takut padanya. Tapi, jika guru surgawi level 9 dikirim begitu cepat, bukankah itu akan secara langsung memberitahu binatang aneh bahwa tidak ada cukup kekuatan manusia pada level yang sama? Ini setara dengan menunjukkan kelemahan yang terselubung. Tetapi jika mereka tidak mengirimkan guru surgawi level 9, begitu mereka kalah dalam pertempuran ini, hasilnya masih menunjukkan kelemahan. 7 zona aman semuanya dalam keadaan darurat. Ketujuh kubu semuanya mengirimkan sesepuh sebagai bala bantuan. Namun dibandingkan dengan jumlah binatang aneh, perbedaan jumlahnya seperti jurang maut yang tidak dapat diisi. Misalnya, Guo Ping Sian. Pada saat ini, jauh dari zona aman persatuan es dan api, Guo Ping Sian dan 9 tetua, total 10 orang, bertarung dengan seluruh kekuatan mereka melawan binatang eksotis peringkat 8 di langit. 5 tambahan hanyalah bala bantuan dari markas. Secara logika, jumlah mereka seharusnya sama dengan binatang mistik peringkat 8, namun kenyataannya, perbedaannya masih lebih dari 2 kali lipat. Alasannya sangat sederhana. 10 binatang mistik tingkat 8 pertama yang ditemui Guo Ping Sian hanyalah kelompok pertama yang terbang paling depan. Semakin banyak binatang mistik yang datang, tentu saja semakin banyak binatang mistik tingkat 8. Jumlah selalu menjadi kerugian besar, dan ini membuat 10 dari mereka merasakan tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Binatang aneh ini menyerang seolah-olah mereka sudah gila. Setiap serangan mereka merupakan gerakan mematikan. Faktanya, mereka rela mengambil risiko cedera sendiri demi membunuh mereka. Kenyataan membuktikan bahwa taktik ini memang sangat licik, apalagi jika seseorang memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Ini karena pihak yang jumlah orangnya lebih sedikit pasti akan menderita luka yang lebih serius. Segera, 10 dari mereka menerima lebih banyak serangan, dan luka-luka mereka menjadi semakin jelas. Beberapa dari mereka bahkan anggota tubuhnya hancur total. Di markas besar aliansi dan lantai atas, semua sekte mengirimkan lebih banyak orang, tetapi situasinya tidak membaik sama sekali. Faktanya, itu bahkan lebih menyedihkan. Jumlah kematian mulai terlihat dan meningkat pesat. Setiap angka melambangkan kehidupan seorang guru surgawi tingkat 8. Setengah jam kemudian, guru surgawi peringkat 9, lakukan gerakanmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di lantai paling atas. Segera, tubuh semua orang gemetar, dan mereka semua melihat ke arah orang yang berbicara. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Dalam sekejap, seluruh ruangan besar itu menjadi sunyi-senyap. Bahkan personel intelijen pun berhenti berbicara. Meskipun Liu Yi hanyalah guru surgawi peringkat 8, tidak ada yang berani meremehkan kecerdasan Liu Yi setelah sekian lama berada di aliansi sekte. Kata-kata Liu Yi sangat berbobot. Tidak peduli berapa lama kami menunda, kami pasti akan mengambil tindakan. Liu Yi melihat sekeliling dan berkata dengan serius, mengapa kita tidak bergerak lebih awal. Lebih sedikit orang yang akan mati. Semua orang mengerutkan kening dan saling memandang. Setelah dua nafas, Wang Yang Cheng langsung membuka mulutnya dan berkata dengan keras, karena tidak ada yang berbicara, angkat tanganmu. Mereka yang setuju untuk bergerak, angkat tanganmu. Liu Yi secara alami mengangkat tangannya, dan sebelum suara Wang Yang Cheng turun, dia juga mengangkat tangannya. Dengan masing-masing fraksi sebagai satu kesatuan, dua fraksi sudah menyatakan persetujuannya. Menghadapi gambaran besarnya, menghadapi kelangsungan hidup dunia, Mo Che dan Huang Ding dengan cepat mengangkat tangan mereka. Melihat hal tersebut, tiga faksi yang tersisa pun angkat tangan. Baiklah, maka setiap sekte akan mengirimkan guru surgawi tingkat sembilan terlebih dahulu. Wang Yang Cheng segera berkata, jika masih sulit untuk menghalangi binatang aneh itu, tambah jumlahnya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Wilayah laut selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi. Gunung yang sangat besar itu sunyi senyap. Pangeran Ki sedang duduk di ranjang batu, tidak tidur. Sebaliknya, dia diam-diam melihat ke arah Lu'an di tengah gunung. Saat ini, tidak ada fluktuasi energi di gunung. Lu'an sedang duduk bersila di tanah, sama seperti saat dia pertama kali memulai. Sudah empat hari penuh sejak terobosan tersebut. Faktanya, kemarin, Lu'an sudah berhasil. Benar sekali, Lu'an telah maju dan menjadi guru surgawi tingkat delapan tahap akhir. Setelah seharian menyerap energi, Lu'an telah sepenuhnya menstabilkan wilayahnya, dan tubuhnya dipenuhi energi. Meskipun wilayah kekuasaannya hanya berada di peringkat delapan tahap akhir, garis keturunannya terlalu kuat. Dengan empat jenis kekuatan berbeda yang terkandung dalam garis keturunan seseorang, kekuatan keseluruhannya tidak jauh berbeda dari guru surgawi tingkat delapan puncak. Ditambah dengan kekuatan tulang naga kekaisaran, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada beberapa master surgawi peringkat delapan puncak. Namun, perubahan terbesar pada Lu'an bukanlah auranya, melainkan perasaannya. Benar, perasaan yang diberikan Lu'an telah berubah. Meski hanya sedikit, perubahan ini sungguh mengejutkan. Bahkan Pangeran Ki pun sama. Sekarang, saat Pangeran Ki melihat tubuh Lu'an dan merasakan aura serta niat Lu'an, dia benar-benar merasakan semacam perasaan ilusi dan tidak jelas. Meski perasaan ini tidak kuat, jika seseorang merasakannya dengan cermat, mereka akan merasakan perasaan misterius sedalam jurang maut. Perasaan misterius ini seperti kegelapan, tetapi juga berbeda dengan kegelapan. Itu adalah semacam misteri yang mendalam, seolah-olah mengandung kekuatan tertinggi. Namun, perasaan ini sangat samar, kecuali jika seseorang fokus seperti Pangeran Ki, akan sangat sulit untuk merasakannya, apalagi seseorang yang lebih lemah darinya. Akhirnya, setelah sekitar 15 menit, Lu'an akhirnya pindah. Dia perlahan membuka matanya dan perlahan berdiri dengan tangan disanggah di tanah, menghembuskan napas pelan. Dia sudah menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi setelah terobosannya. Satu-satunya yang tersisa adalah beradaptasi dengan kekuatannya saat ini melalui pertarungan sebenarnya. Dia menoleh untuk melihat Pangeran Ki, lalu sosoknya kabur dan dia segera muncul di depan Pangeran Ki. Pangeran Ki, kata Lu'an dengan sungguh-sungguh, terima kasih banyak. Mendengar suara Lu'an, Lu'an mengeluarkan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Namun, ketika Pangeran Ki menatap mata Lu'an, mata hitam itu seperti jurang maut, seolah ingin menyedotnya ke dalam. Mau tak mau dia ingin mendekat. Ini bukan masalah perasaan, tapi masalah sebenarnya yang disebabkan oleh kekuatan dan aura. Pangeran Ki menarik napas ringan dan mengedipkan matanya untuk menjernihkan pikirannya. Dia berkata, di masa depan, jika Anda ingin menerobos lagi, Anda bisa datang ke Pulau Harimau Surgawi kapan saja. Anda juga bisa datang untuk berkultivasi. Saya menyambut Anda di sini kapan saja. Lu'an jelas terkejut saat mendengar ini. Melihat tatapan Lu'an, wajah Pangeran Ki menjadi sedikit merah. Dia tahu bahwa Lu'an telah salah paham. Dia berkata, saya tidak meminta Anda untuk datang karena saya menyukai Anda, tetapi karena kekuatan yang Anda hasilkan saat menerobos sangat bermanfaat bagi saya. Setelah kamu pergi, aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Mungkin kekuatanku akan meningkat lagi. Mendengar perkataan Pangeran Ki, Lu'an kembali terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memberikan pengaruh yang baik pada Pangeran Ki. Tentu saja, dia senang melihat Pangeran Ki tumbuh lebih kuat. Dia menganggup dan berkata, baiklah, saya akan mengingatnya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pangeran Ki bertanya, kembali, atau gunakan tangan dan kaki Anda untuk beradaptasi dengan dunia baru Anda. Saya tidak keberatan bertukar beberapa gerakan dengan Anda. Lu'an berpikir sejenak, lalu bertanya, sudah berapa lama aku mengasingkan diri? 23 hari, kata Pangeran Ki jujur. Lu'an langsung terkejut. Dia benar-benar lupa waktu ketika dia fokus pada kultivasi. Dia tidak menyangka waktu telah berlalu begitu lama. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya aku segera kembali. Aku khawatir terjadi sesuatu pada keluarga ku. Pangeran Ki tidak menghentikannya. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu kembali. Lu'an segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia kemudian membuka arai teleportasi dan meninggalkan gunung. Melihat arai teleportasi menutup dengan cepat, Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam dan bersiap mengasingkan diri untuk berkultivasi. Faktanya, dia memiliki banyak pertanyaan tentang kekuatan ini yang ingin dia tanyakan pada Lu'an. Namun, Lu'an sangat ingin kembali ke rumah. Dia harus menunggu sampai waktu berikutnya.